Long Chen menatap Mo Xiao Ke sebentar dan berkata, Sebenarnya, menurut pengamatanku, kekuatan Xiao Ke terletak pada tubuh dan kekuatannya. Iya. Lu Jia Jin menganggup dan tersenyum, tubuh fisik dan kekuatan Xiao Ke diperkirakan telah melampaui alam dominasi dan mencapai alam baru yang kita dampakan. Tingkat baru. Mata semua orang tiba-tiba dipenuhi keinginan. Katakanlah begitu. Bukankah binatang buas dan kerangka di Laut Bintang, kekuatan tempur mereka berasal dari daging dan kekuatan mereka? Tanya sang penguasa negeri. Karena binatang buas dan kerangka lainnya belum menguasai hukum dan maknanya. Bahkan termasuk monster pasir kuning dan monster pasir emas yang muncul di gurun pada awalnya. Sungguh tidak terbayangkan bahwa tubuh fisik melampaui alam yang mendominasi dan mencapai alam baru. Saya khawatir hanya makhluk di alam rahasia ini yang bisa melakukan langkah ini. Raja Dewa tersenyum pahit. Semua orang mendengar bahwa mereka merasa sangat getir dalam hati mereka. Tubuh dan kekuatan fisik telah mencapai tingkat baru, yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Karena tubuh fisik mereka, mereka masih hanya pada level artefak yang menentang surga, dan tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka. Lalu jika saya memahami prinsipnya, apakah itu akan menjadi lebih kuat? Mo Xiaoke bertanya. Tentu. Semua orang mengangguk. Jika Anda memahami makna mendalam yang hakiki dan menguasai kehendak surga, maka kekuatan Mo Xiaoke sudah pasti cukup untuk menguasai dunia. Tetapi saya tidak tahu, bisakah saya memahami makna mendalam dari hukum tersebut sekarang? Mo Xiaoke ragu-ragu. Kenapa kamu berkata begitu? Sekelompok orang penasaran. Karena sebelumnya, ketika aku masih berupa roh pendendam, aku tidak bisa memahami hukum. Mo Xiaoke menggelengkan kepalanya. Jika saja dia dapat memahami makna mendalam dari hukum tersebut sebelumnya, maka dia mungkin telah menguasai hukum tertinggi sejak lama. Karena pada awalnya dia memiliki arti sebenarnya dari hukum waktu dan ruang di tangannya. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Sekarang, kamu telah berhasil melewati malapetaka dan menjadi manusia sejati. Aku yakin kamu pasti bisa memahami prinsip-prinsip hukum. Kata orang gila itu dengan bersumpah. Nyata. Jika kau berbohong padaku, aku akan menghajarmu. Mo Xiaoke menunjukkan senyum polos dan romantis. Orang gila itu tampak kaku, lalu berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin mengatakan hal ini, aku tidak dapat menjaminnya. Mo Xiaoke menyempitkan mulutnya. Biarkan saja. Kin Tua, sampaikan beberapa aturan. Kata orang gila. Dia sendiri seharusnya memilikinya. Kata Kin Fei. Tidak. Sebelumnya, saya sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Mo Xiaoke menggelengkan kepalanya. Baiklah. Kin Fei yang mengangguk. Siapa yang membuat Mo Xiaoke kuat? Dia harus keras kepala. Setelah itu, dia pertama-tama mengeluarkan warisan pamungkas hukum ruang dan waktu, melangkah maju dan menyerahkannya kepada Mo Xiaoke, dan berkata sambil tersenyum, kamu coba dulu. Bagus. Mo Xiaoke mengambil alih warisan itu, dan kemudian, dengan dorongan orang gila itu, secara bertahap menutup matanya dan diam-diam merasakan warisan itu. Waktu berlalu dengan tenang. Sepuluh tahun telah berlalu. Tiba-tiba, suatu kekuatan waktu dan ruang muncul. Selesai. Ikuti dengan saksama. Terdengar suara sorak-sorai. Putri Duyung memandang Mo Xiaoke untuk pertama kalinya. Karena setiap setengah hari, dia harus membantu serigala bermata putih itu mendapatkan kembali kekuatannya, perhatikan angin dan rumput di laut sekitar. Ketika dia melihat Mo Xiaoke, dia melihat sekumpulan api seperti kristal es mengambang di telapak tangan Mo Xiaoke. Ini adalah kekuatan hukum ruang dan waktu. Begitu cepat. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga membuka mata mereka satu demi satu, menatap api itu, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dalam sepuluh tahun, apakah Anda menyadari hukum waktu dan ruang? Bahkan mereka tidak bisa melakukannya. Gadis ini masih jenius. Dia benar-benar pantas menjadi adik perempuannya Lao Su. Orang gila itu pun pulih, mengusap pikiran Mo Xiaoke sambil tertawa. Mo Xiaoke memutar matanya. Orang ini sungguh menyebalkan. Tidak apa-apa, selalu menyentuh kepalanya. Persepsi ini sungguh menakutkan. Meskipun sudah mendapat warisan, tapi tidak bisa secepat itu. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius. Ini adalah hal yang baik. Mampu memahami hukum menunjukkan bahwa kamu telah mematakan belenggur roh jahat. Mulai sekarang, kalian bisa, seperti kami, menguasai keinginan surga. Qin Fei yang tersenyum. Diperlukan. Saya ingin memahami hukum kelahiran dan kematian seperti Anda dan para iblis. Mo Xiaoke tersenyum bangga. Hah. Qin Fei yang tercengang oleh kesalahan para iblis. Bagaimana? Tidak percaya padaku. Mo Xiaoke bertanya. Percaya dan percaya. Kamu pasti bisa melakukannya. Keduanya menganggup dan tersenyum. Tidak ada yang bisa mengalahkan antusiasme gadis ini. Itu harus didorong. Baiklah. Melanjutkan. Kamu baru saja menyadari hukum ruang dan waktu, dan kamu harus perlahan-lahan mengintegrasikan warisan ini untuk menguasai semua makna mendalam dari hukum ruang dan waktu. Kata orang gila. Sederhana. Mo Xiaoke melambaikan tangan kecilnya, matanya sedikit berputar, bangkit dan berlari ke hidung Serigala Bermata Putih, menatap mata Serigala Bermata Putih itu. Jangan bikin masalah, jangan bikin masalah, kamu menghalangi pandangan saudaraku. Kata Serigala Bermata Putih. Mo Xiaoke menatap Serigala Bermata Putih itu sejenak, lalu berkata, diskusikan sesuatu. Ada apa? Serigala Bermata Putih itu mencurigakan. Kelompok Qin Fei yang juga membuatnya bingung. Apa yang bisa dibicarakan antara gadis ini dan Serigala Bermata Putih? Mo Xiaoke menyeringai dan berkata, kembalikan padaku arti sebenarnya dari hukum waktu dan ruang. Apa? Serigala Bermata Putih itu berguling dan hampir terjun ke laut di bawahnya. Apa-apaan? Memberikan Anda arti sebenarnya dari hukum waktu dan ruang. Film Gadis Kecil, Apakah Kamu Sedang Bermimpi? Mo Xiaoke menunjukkan ekspresi yang sangat imut dan berkata, dulu aku memberikannya kepadamu karena aku tidak bisa memahami prinsip hukum, tetapi sekarang aku bisa. Haruskah kamu mengembalikannya kepadaku? Sudut mulut Serigala Bermata Putih itu berkedut. Bajingan macam apa ini, ide buruk yang membuat gadis ini mengerti hukum. Bukankah ini membuatnya mendapat masalah? Kembalikan saja padaku. Mo Xiaoke menunggangi pangkal hidung Serigala Bermata Putih itu, menatap Serigala Bermata Putih itu dengan iba, sambil mencabuti bulunya. Itu menyakitkan. Serigala Bermata Putih itu meraung. Kamu bayar aku kembali, aku tidak akan bicara lagi. Mo Xiaoke menatap Serigala Bermata Putih itu dengan polos. Wajah Serigala Bermata Putih itu gelap dan kesal, gadis kecil, sepertinya hari ini, saudaramu Serigala, harus memberimu pelajaran yang bagus. Pertama. Arti sebenarnya dari hukum waktu dan ruang ini adalah imbalan yang kami terima karena telah membantu Anda mengatasi malapetaka, dan itu bukan tanpa alasan. Kedua. Sekarang, penguasa kebenaran mendalam ini adalah aku, jadi tidak ada cara lain selain mengembalikannya kepadamu. Akhirnya. Jangan bertingkah seperti bayi di depan saudara Serigalamu, saudara Serigalamu tidak akan memakan set ini. Kata Serigala Bermata Putih. Kakak. Mo Xiaoke benar-benar mulai bertingkah seperti bayi. Percuma saja. Serigala Bermata Putih itu menggelengkan kepalanya. Percaya atau tidak, aku mengalahkanmu. Mo Xiaoke bangkit berdiri, sambil bertolak pinggang, menatapnya dengan napas terengah-engah. Saya tidak akan dikalahkan. Serigala Bermata Putih memiringkan kepalanya. Film seorang gadis kecil, masih datang untuk mewujudkan idenya. Itu. Kakak Serigala, Xiao adalah adikku, yang juga adikmu. Adikku suka dibelai. Orang gila itu terbatuk kering, menatap Serigala Bermata Putih dan berkata. Iya-iya. Kamu adalah seorang kakak laki-laki dan aku adalah seorang adik perempuan. Jika kamu tidak membelai ku, siapa yang akan membelai ku? Mo Xiaoke mengangguk seolah sedang menghancurkan bawang putih, mengedipkan matanya yang besar, seolah aku melihat rasa kasihan. Sungguh tak tertahankan. Serigala Bermata Putih itu tidak berdaya dan berkata, panggil saudaraku. Saudara laki-laki. Mo Xiaoke berbicara dengan cepat. Melihat Mo Xiaoke yang patuh, Serigala Bermata Putih itu tersenyum pahit dan berkata, baiklah, ketika kamu tiba di pulau peninggalan kuno dan menemukan arti sebenarnya dari hukum terkuat, aku akan memberimu prioritas. Bagaimana jika anda tidak dapat menemukannya? Mo Xiaoke bertanya. Bah, bah. Mulut gagak. Itu harus ditemukan. Kata Serigala Bermata Putih. Iya, kamu harus menemukannya. Terima kasih saudaraku. Mo Xiaoke mengangguk, lalu berjalan ke punggung Serigala Bermata Putih dengan puas, duduk di sebelah orang gila itu, dan mulai menggabungkan warisan hukum waktu dan ruang. Hai. Kakak, aku tidak mampu membelinya. Serigala Bermata Putih mendesah, bebannya terlalu berat. Namun dengan cara ini, hubungan Mo Xiaoke dengan mereka menjadi lebih dekat. Setelah kembali ke dinasti tengah di masa depan, kekuatan mematikan Mo Xiaoke saja mungkin cukup untuk membuat orang-orang seperti kaisar putus asa. Melihat kejadian ini, Dong Yuexian pun berbicara kepada Dong Tianchen dan tiga orang lainnya, bisakah kalian menghentikan hubungan mereka dengan Mo Xiaoke? Bagaimana cara berhenti? Dong Tianchen tersenyum pahit diam-diam. Mereka tidak memiliki kelebihan bawaan apapun, apalagi sesuatu yang dapat menyerap Mo Xiaoke. Tidak baik terus-terusan seperti ini. Jika mereka membawa Mo Xiaoke kembali ke dinasti tengah, itu akan menjadi bencana bagi kita. Dong Yuexian khawatir. Pedang orang gila yang penuh kejahatan, meskipun kuat, mudah ditangani. Karena pedang segala kejahatan memiliki kelemahan, ia membutuhkan dukungan kekuatan jahat yang besar. Jika kekuatan jahat hilang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi, Mo Xiaoke ini, dengan tubuh fisik dan kekuatannya saja, sudah cukup untuk melawan kekuatan asli kerajaan Tuhan, dan bahkan kekuatan tempurnya, bahkan lebih dari kekuatan asli kerajaan mereka. Oleh karena itu, ini adalah bahaya terbesar mereka saat ini. Dalam hal ini, kita hanya bisa beradaptasi dengan keadaan. Mari kita lihat dulu, mungkin di masa mendatang, kita bisa menemukan peluang. Transmisi suara Dong Xin. Jika Anda dapat memenangkan Mo Xiaoke kepada mereka, itu akan menjadi situasi yang lain. Hanya saja kemungkinannya terlalu kecil. Karena tidak sulit untuk melihat bahwa Mo Xiaoke sekarang memiliki kesan yang baik terhadap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bahkan ada sedikit ketergantungan. Waktu berlalu cepat. Setelah puluhan tahun bergegas, sekelompok orang akhirnya memasuki perairan timur. Perlahan-lahan. Mereka menyerang lebih banyak lagi. Yang menyerang mereka semua adalah binatang buas di lautan bintang. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak takut bersikap icik? Putri Duyung bergumam. Ketika berada di perairan selatan, tidak ada binatang buas yang berani mengganggu mereka. Bahkan jika demikian, begitu dia melihat Mo Xiaoke, dia langsung lari ke laut tanpa menoleh ke belakang, persis seperti melihat Tuhan. Tetapi, saat memasuki wilayah timur, binatang buas di sini tampak jauh lebih berani. Dari waktu ke waktu, datanglah untuk memberi kejutan. Untungnya, dia dan Serigala bermata putih sama-sama memiliki kekuatan asli mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan mendapat masalah di sepanjang jalan. Wah! Malam pertama tiba di perairan timur. Gelombang binatang buas yang tak ada habisnya, seolah menjadi gila, menyerbu ke arah Serigala bermata putih. Sebagai pilihan terakhir, Putri Duyung hanya bisa membangunkan semua orang dan bersama-sama melawan gelombang binatang. Terlalu menyebalkan. Puluhan tahun telah berlalu, dan integrasi belum berhasil. Mo Xiaoke berdiri dan menatap warisan di depannya, matanya penuh amarah. Bagaimana bisa secepat itu? Warisan utama hukum fusi yang terkuat, berkisar antara ratusan ribu tahun hingga jutaan tahun. Qin Fei yang tersenyum. Butuh waktu lama. Mo Xiaoke menundukkan kepalanya dengan lemah. Mengapa begitu sulit untuk memahami makna hukum yang mendalam? Dia ingin menyerah. Pokoknya, kekuatannya sudah cukup kuat, mau itu hukum atau bukan, ya sudah. Tidak bisa menyerah. Begitulah awalnya. Lagi pula, sekarang kamu bukan lagi roh yang pendendam. Kalau kamu tidak menguasai prinsip, kamu pasti akan diperlakukan dengan tatapan aneh. Qin Fei yang tersenyum. Baiklah. Mo Xiaoke mengangguk, mengamati perairan di sekitarnya, dan berkata dengan curiga, apakah kamu telah memasuki perairan timur? Ya. Putri Duyung mengangguk. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Ekspresi Mo Xiaoke tampak sedikit serius. 4712. Bagaimana mengatakannya? Kekuatan Mo Xiaoke sangat kuat, tetapi bahkan ekspresinya menjadi sangat serius. Itu bisa dibayangkan. Wilayah Laut Timur ini tidak sederhana. Laut Timur dikuasai oleh Raja Binatang. Namanya adalah Raja Monyet. Karakternya kasar dan suka membunuh. Kekuatannya luar biasa kuat. Saya tidak bisa mengalahkannya sendirian, paling banter setara. Kata Mo Xiaoke. Apa? Sangat kuat. Sekelompok orang terkejut. Tubuh dan kekuatan Mo Xiaoke telah mencapai tingkat baru. Dan Raja Kra ini, bahkan Mo Xiaoke tidak dapat mengalahkannya, bukankah itu berarti kekuatannya telah memasuki alam baru? Tidak apa-apa, saudaraku memiliki pedang segala kejahatan. Orang gila itu melambaikan tangannya. Pedang segala kejahatanmu memang sangat kuat, tetapi kau harus bertahan di saat kritis. Mustahil untuk membukanya begitu kau menghadapi krisis. Ini terlalu boros kekuatan jahat. Jalan setan batin. Itu masuk akal. Orang gila itu mengangguk, mengusap pikiran Mo Xiaoke, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu bertemu dengan Raja Monyet ini, kamu akan pergi duluan, tetapi jika kamu tidak bisa mengalahkannya, saudara akan membantumu lagi. Mo Xiaoke memutar matanya. Bagaimana aku bisa membiarkan adikku pergi dulu? Normalnya, bukankah sang kakak yang ada di depan? Seperti apa rupa Raja Monyet ini? Qin Fei yang curiga. Mo Xiaoke melambaikan tangan kecilnya, dan bayangan seekor monyet pun segera muncul. Tingginya sama dengan orang biasa, sekitar 1,7 meter, tetapi matanya sangat tajam, seperti dua lentera besar. Yang paling aneh adalah sebenarnya ada enam telinga. Mo Xiaoke berkata, nama aslinya adalah Monyet Monster bertelinga enam, dan ia memiliki tiga kepala dan enam lengan, tetapi umumnya ia tidak akan membuka tiga kepala dan enam lengan itu sampai ia memasuki kondisi bertarung. Tiga kepala dan enam lengan. Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut. Mo Xiaoke melambaikan tangan kecilnya, dan sosok lain muncul di sampingnya. Ini adalah Monyet Iblis dengan tiga kepala dan enam lengan. Ketiga pikirannya sebesar cakram penggiling, keenam lengannya luar biasa kuat, dan rambutnya setajam jarum baja. Monyet Iblis bertelinga enam yang sedang dalam kondisi bertarung ukurannya sangat besar. Tingginya lebih dari 10 meter. Seperti Raja Iblis Primordial, ia sangatlah ganas dan perkasa. Monyet Iblis bertelinga enam. Orang gila itu tersenyum dan berkata, Entahlah, bagaimana rasa otak monyet ini. Aku belum mencicipinya. Hah. Mo Xiaoke menatapnya dengan heran. Saudara ini, saya khawatir dia bodoh. Raja Iblis yang begitu kuat tidak ingin menggunakannya untuk dirinya sendiri, tetapi memikirkan otak monyet orang lain. Secara keseluruhan. Sekarang di Laut Timur, kekuatan penangkal Raja Kerangkamu seharusnya tidak ada lagi. Long Chen bertanya. Siapa yang bilang? Jika Raja ini memulai gelombang, semua binatang buas di Lautan Bintang harus berlutut dan gemetar. Mo Xiaoke mengangkat kepalanya dengan bangga. Long Chen tertawa kosong. Gadis yang tegas. Sekalipun Anda mengakuinya, tak seorang pun akan menertawakan Anda. Suatu malam berlalu. Laut kembali tenang. Tetapi, semakin banyak binatang buas datang menyerang mereka. Mo Xiaoke sedikit marah. Aku baru saja melepaskan retorika, dan kau malah berlari mencari masalah. Bukankah ini seperti menyangkal wajahku? Warisan itu juga tidak menyatu, dan mereka mulai membunuh ke segala arah, bersiap untuk mendapatkan reputasi di Laut Timur. Jangan katakan itu. Kekuatan bertarung gadis ini sungguh mengerikan. Tidak hanya bisa terbang di kehampaan, tetapi juga bisa memasuki laut. Asal dia tidak menyelam ke Laut Dalam, dia bisa keluar hidup-hidup. Apa? Raja Kerangka berlari ke Laut Timur kita. Waktu berlalu cepat. Setengah tahun kemudian. Di sebuah pulau besar. Di tengahnya terdapat sebuah istana kuno. Di aula, seekor monyet yang diselimuti emas setengah berbaring di kursi batu. Dia adalah monyet iblis bertelinga enam. Di bawah, seekor binatang buas jatuh tertelungkup dan mengangguk serta berkata, ya, dia adalah Raja Tengkorak dari Pulau Tujuh Bintang. Dia telah membunuh banyak orang kita. Kemanapun dia pergi, darah pasti akan mengalir. Bajingan. Berani datang ke perairan timurku untuk membuat masalah. Monyet iblis bertelinga enam itu bertanya dengan geram, berapa banyak Raja Kerangka. Satu. Dan dikatakan bahwa ki dan darahnya berbeda dari sebelumnya. Kelihatannya seperti manusia sungguhan. Kata binatang buas itu. Hem. Monyet monster bertelinga enam mendengus dingin, dengan sedikit rasa jijik di matanya, dan berkata, tidak peduli bagaimana dia berubah, dia tetaplah roh yang penuh dendam. Di mana dia sekarang? Kudengar arah yang ditujunya sepertinya adalah pulau kuno. Lagipula, dia tampaknya sedang bersama sekelompok manusia. Binatang buas. Apa? Kemanusiaan. Monyet iblis bertelinga enam itu tiba-tiba berdiri, cahaya menyelaukan memancar ke matanya, bagaikan bila pedang, dengan daya ledak yang luar biasa. Ya, manusia. Binatang buas itu mengangguk. Keanehan. Bagaimana dia bisa bersama manusia? Juga, di laut bintang kita, apakah ada manusia? Mungkinkah itu dari dunia luar? Monyet iblis bertelinga enam itu merenung sejenak, melangkah, lalu seketika menghilang di luar aola. Beberapa bulan lagi berlalu. Sebuah pulau muncul di bawah pandangan Kinfei yang dan lainnya. Serigala bermata putih, pergilah dan lihatlah pulau itu. Kata Kinfei. Ini aturan mereka, selama mereka menemukan pulau, mereka akan turun dan memeriksanya. Bagaimana jika Anda menemukan makna sebenarnya dari makna yang mendalam? Meski mereka telah menjelajahi ratusan pulau selama bertahun-tahun dan belum menemukan makna sejati, mereka tetap bahagia. Karena makna sebenarnya dari makna mendalam hanyalah masalah kebetulan. Dengan keberuntungan, mungkin itu akan datang. Siawke, kemarilah. Putri Duyung memandang ke laut di bawah dan berteriak. Laut di bawah. Ombak bergulung-gulung, dan teriakan terus berlanjut. Mosiawke lah yang membantai binatang buas di laut. Daerah laut di belakangnya berlumuran darah, dipenuhi mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya dengan lengan patah. Wow! Mosiawke menyebutkan seekor binatang buas sebesar gunung, keluar dari ombak. Apakah kamu tahu itu salah? Melihat binatang besar dan ganas ini, Mosiawke seperti sedang melatih seekor anjing. Aku tahu, aku tahu. Dan binatang buas itu tidak berani marah, gemetar, hanya berjanji. Mosiawke tersenyum puas dan bertanya, kalau begitu sekarang kamu tahu siapa aku? Dipahami. Kamu adalah Mosiawke, raja kerangka dari Pulau Bintang Tujuh. Binatang buas itu ketakutan luar biasa. Pergilah dan beritahu binatang buas lainnya di lautan timur, jika ada yang tidak dapat mengingat nama ini, raja ini akan membunuhnya. Gulungan. Mosiawke melepaskannya, dan binatang buas itu lari dengan putus asa. Terlalu menakutkan. Pemilik area terlarang ini tidak mudah untuk diajak main-main. Mosiawke menepuk tangan kecilnya dan mendarat di punggung serigala bermata putih itu, memperlihatkan senyum yang tidak berbahaya kepada semua orang, dan berkata sambil menyeringai, Oke, ayo pergi. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Ini hanyalah seorang penyihir kecil. Jika mereka mengenal Mosiawke lebih awal, apakah mereka akan begitu malu? Tetapi, pikirkan kembali. Jika alam rahasia terutama ditujukan pada mereka, Mosiawke tidak akan cukup membantu. Tidak. Penguasa alam rahasia benar-benar ingin menargetkan mereka, dan Mosiawke tidak berani membantu mereka. Suara mendesing. Serigala bermata putih memimpin sekelompok orang ke pulau itu, segera membuka pikiran spiritualnya, dan meluncurkan pencarian seperti karpet untuk pulau itu. Mereka tidak bisa sampai ke laut dalam. Sekalipun ada harta karun di laut dalam, mereka hanya bisa menatap. Oleh karena itu, hanya pulau-pulau ini yang dapat dicari. Lebih baik saya membunuh seribu orang karena kesalahan daripada kehilangan satu orang. Jika keberuntungan datang, apakah Anda benar-benar menemukan maknanya yang sebenarnya? Mosiawke. Mereka semua punya nama. Bagian tengah pulau. Di puncak gunung. Monyet iblis bertelinga enam berdiri di tepi tebing, mengamati Mosiawke yang terbang ke arah ini dari kejauhan. Nama Mosiawke benar-benar mengejutkannya. Karena di masa lalu, Raja Kerangka itu semua menyebut diri mereka sebagai Raja Kerangka di pulau itu. Seperti pulau pertama. Dia mengaku sebagai Raja Kerangka di pulau pertama. Pulau kedua mengklaim sebagai Raja Kerangka di pulau kedua. Kemudian, Monyet iblis bertelinga enam itu memandang kelompok Kinfei yang lagi. Itu sungguh manusiawi. Tunggu. Ada Phoenix dan Shenlong. Binatang yang bermartabat itu juga sama halnya dengan manusia. Aku benar-benar kehilangan muka pada binatang itu. Monyet iblis bertelinga enam itu tersenyum dingin, lalu berjalan terseok-seok dan menghilang tanpa jejak. Kinfei yang dan yang lainnya tidak menyadari keberadaan Monyet iblis bertelinga enam. Segera. Serigala bermata putih membawa sekelompok orang dan menyapu puncak gunung. Tapi pada saat ini, Gunung Raksasa itu tiba-tiba runtuh, dan Monyet iblis bertelinga enam keluar dari debu dan asap, dan memukul kepala Serigala bermata putih dengan pukulan. Wee hao. Sekelompok orang tiba-tiba berubah warna. Kecepatannya begitu besar sehingga mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Liu Er, Kamu mencari kematian. Mo Xiaoke masih bereaksi. Karena kekuatan dan kecepatannya jauh melampaui Kinfei yang dan yang lainnya. Hah! Dalam sekejap, dia sudah berada di hadapan Serigala bermata putih itu, mengangkat lengan rampingnya, dan menyambut tinju monyet iblis bertelinga enam itu dengan telapak tangannya. Terdengar suara ledakan keras, gelombang kengerian melanda segala arah. Seluruh pulau musnah dalam sekejap. Kelompok Kinfei yang juga terangkat keluar, dengan darah mengalir di mulut mereka. Namun dalam sekejap, mereka terkena pukulan keras. Dan itu mematikan. Tubuh, jiwa, semuanya hancur. Inikah yang mematikan dari yang berkuasa di alam baru. Gelombang volatilitas saja bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Ketika Serigala bermata putih menstabilkan tubuhnya, menahan rasa sakit yang parah, dan menangkap Kinfei yang dan yang lainnya satu persatu, Putri Duyung segera membuka mata kehidupan, dan energi kehidupan yang besar menyelimuti semua orang, dan tubuh yang rusak berhenti dan mulai memperbaiki. Langsung, sekelompok orang memandang Mosyaoke dan monyet iblis bertelinga enam. Itu monyet iblis bertelinga enam. Pupil matanya langsung mengecil. Dia sebenarnya diserang oleh Raja Iblis ini. Tampaknya monyet iblis bertelinga enam telah menunggu mereka di sini sejak lama. Monster monyet bertelinga liu melirik ke arah Kinfei yang dan yang lainnya, ekspresinya sedikit kesal. Dalam menghadapi serangan mendadaknya, tidak ada yang mati. Baginya, itu adalah suatu hal yang memalukan. Langsung, dia menatap Mosyaoke yang berdiri di seberang kehampaan, dan berkata sambil tersenyum, haruskah Raja ini memanggilmu Raja Kerangka Pulau Bintang Tujuh, atau Mosyaoke. Sebut saja apapun yang kamu suka. Mosyaoke mendengus dingin. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya, dan aku masih saja punya sifat pemarah. Tidak masalah jika kamu memiliki sifat pemarah dan tidak memiliki kepala yang baik. Kemarilah dan biarkan Raja menyentuh kepalanya. Monyet Iblis Bertelinga Enam itu sedang bercanda. Kamu cari gara-gara. Mosyaoke melotot marah, lalu menyerbu ke depan dan bertarung melawan Monyet Iblis Bertelinga Enam. Keduanya adalah tinju ke daging, mengandalkan sepenuhnya pada daging dan kekuatan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Dengan satu pukulan, Kinfei Yang dan lainnya dapat terbunuh dalam hitungan detik. Tunggu. Tiba-tiba, Monyet Iblis Bertelinga Enam itu berhenti, menatap Mosyaoke dengan curiga, dan bertanya, mengapa Raja Agung ini ada padamu? Kamu tidak bisa lagi merasakan nafas roh dendam. Apa yang telah terjadi? Sebagai roh yang penuh dendam, tidak ada aura roh yang penuh dendam. 4713. Karena sekarang aku bukan lagi sosok yang pendendam. Mosyaoke tersenyum penuh kemenangan. Bukan roh yang pendendam. Monyet Iblis Bertelinga Enam itu terkejut. Mosyaoke melambaikan tangannya, dan kekuatan hukum waktu dan ruang muncul. Ini. Melihat kekuatan hukum ruang dan waktu, ekspresi Monyet Iblis Bertelinga Enam tiba-tiba menjadi kusam. Janganlah menjadi roh yang pendendam, bahkan Raja Iblis seperti dia tidak dapat memahami makna hukum yang mendalam. Inilah aturan alam rahasia. Tidak seorang pun dapat memecahkannya. Tapi saat ini. Sebagai roh pendendam, Mosyaoke tidak hanya memudarkan tubuh roh pendendam, tetapi juga dapat memahami makna mendalam dari hukum. Apakah ini mimpi? Mosyaoke melambaikan tangannya, dan kekuatan hukum ruang dan waktu menyapu ke arah Monyet Iblis Bertelinga Enam. Monyet Iblis Bertelinga Enam itu menggenggamnya di tangannya dan mengamatinya dari atas ke bawah dengan saksama, akhirnya memastikan bahwa ini adalah kekuatan hukum ruang dan waktu. Ledakan. Dia menggoyangkan kelima jarinya, kekuatan hukum waktu dan ruang menghilang, lalu menatap Mosyaoke dan bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Sungguh menyakitkan bagi makhluk hidup jika gagal memahami makna mendalam dari hukum. Ini seperti orang yang suka makan daging dan minum, dengan meja besar berisi anggur lesat di depannya, tetapi dia tidak bisa makan atau minum. Aku tidak akan memberitahumu. Mosyaoke terkekeh dan tertawa. Kamu bodoh sekali sekarang, kamu juga manusia, kamu tidak bisa melakukan itu. Ucapkan lagi. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun, tanpa kasih sayang keluarga, tapi juga persahabatan. Monyet iblis bertelinga enam itu menggaruk-garuk telinga dan pipinya, sangat kesal. Siapa yang berteman denganmu? Dengan persahabatan, apakah kamu masih menyerangku? Mosyaoke mendengus dingin. Bukankah ini kesalahpahaman? Raja mengira orang lain yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati, datang ke perairan timurku untuk main-main. Monyet iblis bertelinga enam itu tertawa. Apakah kamu percaya ini? Mosyaoke mengedipkan matanya yang besar dan menatapnya dengan polos. Monyet iblis bertelinga enam itu merasa malu. Tunggu. Tiba-tiba, dia memandang kelompok Kinfei Yang. Sebagai raja kerangka pulau bintang tujuh, Mosyaoke sebenarnya bersama manusia ini. Mungkinkah itu? Perubahan Mosyaoke saat ini ada hubungannya dengan manusia ini. Disinilah akhir pikiranku. Monyet iblis bertelinga enam itu tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mosyaoke mengerutkan kening dan segera melangkah maju untuk mencegat. Namun kecepatan monyet iblis bertelinga enam hampir sama dengan kecepatannya. Cepatlah lari. Mosyaoke berteriak. Masih menggunakan dia untuk berkata. Melihat monyet iblis bertelinga enam menukik ke sini, serigala bermata putih itu langsung menyala sesaat, dan sayap emasnya berkibar, berbalik untuk mengaktifkan mode melarikan diri. Namun, dengan kecepatannya, siapakah lawan monyet iblis bertelinga enam? Namun, dalam beberapa kedipan, monyet iblis bertelinga enam itu mengejar dan mendarat di kepala serigala bermata putih. Dengan sedikit kekuatan di bawah kakinya, kepala serigala bermata putih itu segera mulai hancur, dan darah keemasan menodai langit. Hentikan. Kinfei yang dan yang lainnya berteriak dengan keras. Monyet iblis bertelinga enam itu melirik Kinfei yang dan yang lainnya, dengan penghinaan tak berujung di matanya, kekuatan di bawah kakinya menghilang, dan kepala serigala bermata putih itu langsung berhenti patah. Ini dapat dianggap sebagai guncangan yang tidak terlihat. Ini peringatan bagi serigala bermata putih, jangan main trik. Setelah itu, Monyet iblis bertelinga enam itu menatap Mo Xiaokei yang mengejarnya, dan berkata sambil tersenyum, perubahanmu pasti ada hubungannya dengan orang-orang ini. Mo Xiaokei berhenti, dan sedikit mengernyit. Raja bisa membiarkanmu pergi. Tetapi orang-orang ini, kalian harus tetap tinggal. Kata Liu Eryaohou, sudah memperlakukan Kinfei yang dan yang lainnya seperti domba di dalam lingkaran. Seperti semua orang tahu, bahaya terbesar sebenarnya ada di belakangnya. Orang gila itu mengangkat alisnya ketika dia melihat Monyet iblis bertelinga enam yang mempesona. Bahkan saat dia membuka pedang segala kejahatan, dia tidak pernah begitu sombong. Kenapa kamu jadi monyet kecil? Tidak. Melihat orang gila itu hendak melepaskan pedang segala kejahatan, Kinfei yang mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, menatap Monyet iblis bertelinga enam, dan tersenyum tipis, perubahan Xiaokei memang ada hubungannya dengan kita. Monyet iblis bertelinga enam segera menatap Kinfei yang, matanya penuh kerinduan. Tetapi mengapa kami harus membantu anda? Kinfei yang bertanya. Mengapa? Monyet iblis bertelinga enam itu terkejut, dan tertawa, manusia, apakah kamu bodoh? Raja ini lebih kuat darimu, dan mencubitmu sampai mati semudah mencubit semut. Sekarang kamu bisa bicara tentang mengapa kamu ingin membantuku. Memang. Kinfei yang menganggup dan berkata ringan, kekuatanmu sangat kuat, tetapi jika kamu membunuh kami, maka kamu tidak akan pernah ingin melanggar aturan dan memahami makna hukum yang mendalam. Monyet iblis bertelinga enam itu mengerutkan kening. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Selanjutnya, jika kamu berani menyakiti kami sendirian, kamu akan kehilangan kesempatan ini. Setelah Kinfei yang berkata, dia menatap Putri Duyung. Putri Duyung memahami pikirannya, membuka mata kehidupan, dan membantu serigala bermata putih memperbaiki lukanya. Ini. Monyet iblis bertelinga enam itu menatap Putri Duyung dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Sejujurnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi kami. Si gila itu tersenyum. Dia benar-benar ingin mencicipi rasa otak monyet. Apakah pedas atau dikukus? Monster monyet bertelinga liu melirik orang gila itu, lalu menatap Kinfei yang jie tersenyum dan berkata, Baiklah, beritahukan jalannya pada Raja, dan Raja akan membiarkanmu pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Bagaimana dengan ini? Anda menemani kami ke Pulau Peninggalan Purba Kala. Saat kau memasuki Pulau Kuno, kami akan membantumu melanggar peraturan. Kata Kinfei. Apa? Pergi ke Pulau Peninggalan Purba. Kamu gila. Raja telah menguasai Lautan Timur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak berani pergi ke Pulau Peninggalan Purba Kala. Bersama kalian para pemula. Monyet iblis bertelinga enam itu penuh dengan penghinaan. Itu hanya untuk mati. Kinfei yang dan yang lainnya saling memandang. Apakah peninggalan Purba Kala itu begitu mengerikan? Monyet iblis bertelinga enam berada pada level yang sama dengan Mosyaoke, dan dia bahkan tidak berani menginjakan kaki di Pulau Kuno. Orang gila itu berkata, Jangan khawatir, katakan saja, apakah kamu ingin menemani kami? Tidak bersedia. Monyet iblis bertelinga liu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia belum cukup hidup. Kalau begitu, tidak mungkin. Kami juga tidak berdaya. Kinfei yang berkata dengan ringan. Mendengar ini, alis monyet iblis bertelinga enam tiba-tiba terangkat dengan sedikit permusuhan, dan berkata sambil menyeringai, apakah itu mengancam Raja? Hari ini, Raja benar-benar akan membunuhmu. Bukankah itu prinsip hukum? Bahkan jika kamu tidak menguasai hukum, Raja ini masih penguasa lautan bintang. Ledakan. Dia melangkah turun, dan kepala serigala bermata putih itu meledak di tempat. Sekelompok orang Kinfei yang segera jatuh ke laut di bawah. Huo Wu kembali ke wujud aslinya dalam hitungan menit, menangkap Kinfei yang dan yang lainnya, lalu menatap serigala bermata putih. Menemukan. Roh serigala bermata putih itu melarikan diri dengan putus asa. Kamu ingin mati. Pembunuh di mata orang gila melonjak, pedang semua kejahatan lahir, dan ujung yang tajam menyapu langit. Iya. Monyet iblis bertelinga enam itu menatap pedang segala kejahatan, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya, tetapi karena kekuatan jahat belum disuntikan, nafas pedang segala kejahatan tidak dapat mengancam monyet bertelinga enam itu. Jadi, monyet iblis bertelinga enam tidak banyak melihat, dan melangkah menuju roh serigala bermata putih. Bagus. Inilah yang kau paksakan pada Lao Su. Hari ini aku akan merebusmu. Orang gila itu tersenyum lebar, kekuatan jahat menyerbu masuk, dan momentum pedang segala kejahatan tiba-tiba naik bagai letusan gunung berapi. Apa-apaan? Penampilan monyet iblis bertelinga enam berubah. Rasa krisis yang fatal ada di atas meja. Dia menatap pedang segala kejahatan lagi, matanya penuh keterkejutan. Monyet kecil, selesai sudah kamu. Mo Xiaoke berbicara. Monyet iblis bertelinga enam itu melirik Mo Xiaoke lagi, dan melihat wajah kecilnya penuh dengan ekspresi senang dan bangga, firasat buruk pun tiba-tiba muncul dalam hatinya. Intuisi memberitahunya bahwa jika dia tidak berjalan, hidupnya mungkin dalam bahaya. Sangat menentukan. Dia segera berbalik dan pergi. Hah! Namun Mo Xiaoke, seolah sudah menduganya sejak lama, melangkah maju dengan satu langkah dan berjalan di depan monyet iblis bertelinga enam. Jangan datang dan mati! Monyet iblis bertelinga enam itu sangat marah. Ledakan! Kekuatan dahsyat yang mengerikan pun meletus. Momen berikutnya. Seekor monyet iblis dengan tiga kepala, enam lengan dan tubuh lebih dari sepuluh meter muncul. Dengan enam lengan, mereka semua melesat ke arah Mo Xiaoke. Melihat ekspresi Mo Xiaoke, dia pun bangkit dengan sedikit berwibawa, namun tidak mundur, bertepuk tangan, dan kekuatan tak terlihat pun meraung keluar. Terdengar suara ledakan keras. Mo Xiaoke terkejut dan terbang keluar. Wajah kecil, agak pucat. Dia begitu kuat dalam pertempuran. Serigala bermata putih mengambil kesempatan untuk berlari ke sisi Putri Duyung, menyaksikan pemandangan ini, matanya penuh dengan keterkejutan. Kekuatan Mo Xiaoke jelas bagi semua orang. Tanpa diduga, monyet iblis bertelinga enam yang memasuki kondisi bertarung mampu menekan Mo Xiaoke. Benar-benar tak terkalahkan. Qin Fei yang mengerutu. Tak terkalahkan, kamu harus mati. Si gila itu tersenyum. Bersamaan dengan suara keras, ujung tajam pedang segala kejahatan itu seketika menebas hingga mencapai ketinggian yang mengerikan, lalu menebas ke arah monyet bertelinga enam. Sepotong energi pedang melonjak pergi. Kehampaan sirna dan lautan mendidih. Saat ini, rasa krisis di hati monyet iblis bertelinga enam bahkan lebih kuat. Dia ingin melarikan diri, tetapi Mo Xiaoke ada di depannya lagi. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa berbalik dan menyerang Jianqi itu. Ledakan. Keduanya bertemu dalam sekejap. Aura yang mengerikan dan menghancurkan tiba-tiba meledak. Dengan sekali klik, kenam lengan monyet iblis bertelinga enam itu hancur berkeping-keping, dan darah pun berhamburan ke langit. Apa? Dia merasa sangat ngeri. Apa-apaan ini? Bahkan tingkat tubuh fisik dan kekuatannya tidak dapat menghentikannya. Apa yang kamu berani bersikap sombong di depan Lao Su? Hal yang paling tidak bisa dimaafkan adalah kau berani menyakiti saudara Serigala. Orang gila itu pembunuh. Bagaimana kalau menyakitinya? Raja, kau bisa membunuh jika kau mau. Monyet iblis bertelinga enam itu meraung, api berkobar di sekujur tubuhnya, lalu berbalik dan langsung menghilang dari pandangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Iya. Sekelompok orang sangat terkejut. Rakyat, mengapa kau menghilang dalam sekejap mata? Berhenti melihat. Dia sudah pergi. Mos Yaoke jatuh di depan orang gila itu dan menggelengkan kepalanya. Hilang. Orang gila itu terkejut, lalu segera menoleh ke sekelilingnya, tetapi dia sama sekali tidak melihat monyet iblis bertelinga enam. Tidak peduli seberapa cepatnya, Anda akan melihat bayangannya. Tapi sekarang, seolah-olah dunia telah menguap. Ini adalah cara menyelamatkan nyawa monyet iblis bertelinga enam. Begitu dinyalakan, ia akan langsung muncul dimanapun yang ia pikirkan. Kata Mos Yaoke. Apa artinya? Sekelompok orang mencurigakan. Beberapa tidak mengerti. Selama dia mengaktifkan metode penyelamatan nyawa ini, dia akan segera dikirim ke tempat lain. Dan tempat-tempat ini bergantung pada apa yang dipikirkannya dalam hatinya. Misalnya, jika dia memikirkan Pulau Bintang Tujuh, Pulau Bintang Tujuh akan segera muncul. Jika Anda membayangkan Gurun Tandus, Anda dapat langsung membayangkan Gurun Tandus. Mos Yaoke menjelaskan. Sangat pintar. Sekelompok orang saling memandang. Tentu. Ini hanya sebuah metafora. Jarak penularannya sebenarnya tidak terlalu jauh. Menurut pengamatan saya sebelumnya, jarak terjauh yang bisa ia teleportasi diperkirakan hanya satu juta mil. Kata Mos Yaoke. Sejuta mil. Sungguh menakjubkan. Itu hanyalah senjata ajaib untuk melarikan diri. Suatu ketika Tujuh Raja Kerangka kami mencoba membunuh orang ini karena bajingan ini terlalu sombong, tetapi karena keterampilan pembunuhnya, kami gagal berulang kali. Mos Yaoke menggelengkan kepalanya. Apa sih yang sedang dia lakukan? Tuan bertanya dengan curiga. Ini juga luar biasa. Metode seperti itu belum pernah terdengar. 4.714 Tidak begitu jelas. Konon katanya itu adalah kemampuan alamiahnya. Mos Yaoke menggelengkan kepalanya. Kemampuan alami. Sekelompok orang saling memandang. Ini agak kuat. Berhenti membicarakannya. Pertanyaan kuncinya sekarang adalah apakah Lao Tzu telah membuka pedang segala kejahatan dengan sia-sia. Kekuatan jahat ini tidak bisa disiasiakan. Kata Lao Tzu dengan marah. Sebelumnya, jika pedang segala kejahatan tidak diaktifkan, serigala bermata putih itu harus mati, jadi meskipun kekuatan jahatnya terbuang sia-sia, dia tidak punya pilihan. Di mana sarang monyet iblis bertelinga enam ini? Kinfe yang menoleh untuk melihat Mos Yaoke, dan bertanya. Tidak jauh. Sekitar setengah jam lagi. Kata Mos Yaoke. Setengah jam. Orang gila itu terkejut sejenak, dan itu tidak jauh. Cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya, dan berkata, Saudara serigala, ayo pergi, bunuh sarangnya. Oke. Serigala bermata putih Jieji tersenyum, dan segera dibawa bimbingan Mos Yaoke, dia membunuh sarang monyet iblis bertelinga enam. Ledakan. Tiba-tiba. Sebuah kekuatan misterius yang terselubung. Orang gila itu memandang Dong Yuexian. Melihat Dong Yuexian, telah mengaktifkan kekuatan gaib surgawi teratai malaikat, yang diberikan oleh para dewa. Dengan restu para dewa, serigala bermata putih lebih cepat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya khawatir monyet kecil ini akan lari. Dong Yuexian berkata dengan ringan. Lagi pula, di sini, tidak jauh dari rumah monyet iblis bertelinga enam, kemungkinan besar monyet iblis bertelinga enam akan menebak bahwa mereka akan membunuhnya. Si gila itu tersenyum. Jika identitas Dong Yuexian dikesampingkan, dia sebenarnya orang yang bisa bergaul. Haruskah aku bergegas? Mo Xiaoke menatap orang gila itu dan bertanya. Iya. Orang gila itu terkejut. Mo Xiaoke mencondongkan tubuh ke telinga orang gila itu dan menggumamkan beberapa patah kata. Mata orang gila itu berbinar, lalu menganggup dan berkata, Baiklah, pergilah dulu, jangan biarkan dia lolos, tapi kamu juga harus berhati-hati, aku tidak ingin melihatmu terluka. Siapa yang kamu pandang rendah? Iya, raja ini juga adalah raja kerangka. Mo Xiaoke mendengus dingin, dan memberitahu Kin Fe Yang dan yang lainnya tentang rute menuju sarang monyet iblis bertelinga enam. Apa maksudmu? Kin Fe Yang dan yang lainnya menatap orang gila itu dengan bingung. Orang gila itu melirik ke arah tiga orang Dong Yuexian dan berkata, Dia cepat sekali, pergilah ke sana dan seret monyet kecil itu keluar. Iya. Kin Fe Yang dan lainnya menyatakan keraguan. Ini benar-benar buruk. Kamu benar-benar bertemu dengan pria yang kejam seperti itu. Ratusan ribu mil jauhnya, monyet iblis bertelinga enam berdiri dengan mengutup di atas wilayah laut. Saya pikir berurusan dengan sekelompok manusia adalah masalah tangan. Tanpa diduga, muncullah lelaki mengerikan seperti itu. Kalau saja dia tidak berlari kencang, aku khawatir dia sudah menjelaskannya di bawah pedang itu. Tunggu. Mosia oke, tapi mengetahui gua raja ini, akankah dia membawa manusia-manusia ini untuk membunuh gua raja ini? Wajah monyet iblis bertelinga liu berubah. Benar saja, saya memikirkan hal ini. Tampaknya dia juga orang yang sangat cerdik. Tidak. Raja harus menghindari pusat perhatian. Monyet iblis bertelinga enam itu bergumam, berbalik, dan berlari menuju laut di depan. Sebenarnya, bagi yang kuat di alam baru, jarak ratusan ribu mil bukanlah apa-apa. Setelah beberapa saat, sebuah bayangan melintas melalui kekosongan di hadapan monyet iblis bertelinga enam. Pemilik bayangan ini adalah Mosia oke. Waktu berlalu dengan tenang. Cahaya dan bayangan menyapu sebuah pulau. Inilah sarang monyet iblis bertelinga enam. Sang Raja. Sekelompok binatang buas menyerbu ke atas. Pergilah. Monyet iblis bertelinga enam itu berteriak dengan keras, nafas yang kuat muncul, dan sekelompok binatang buas tiba-tiba membalikkan punggung mereka. Kemudian, monyet iblis bertelinga enam itu langsung menuju aula utama di tengah pulau. Bagaimana situasinya? Sekelompok binatang buas menstabilkan tubuh mereka dan menatap curiga ke belakang monyet iblis bertelinga enam. Di dalam aula. Di bawah tanah, ada ruangan rahasia. Ruang rahasia itu panjangnya ratusan kaki. Ada berbagai harta karun yang bertumpuk di dalamnya. Ada guru, bahan obat-obatan, dan beberapa kotak timah tersegel. Monyet iblis bertelinga enam mengambil benda-benda ini dan memasuki ruang rahasia berikutnya. Ruangan rahasia ini lebih dalam dan lebih besar. Ketika dia membuka pintu ruang rahasia itu, aroma anggur yang memabukkan tiba-tiba tercium keluar. Saya melihat seluruh ruang rahasia itu penuh dengan ramuan ajaib yang tersegel. Di atas, sudah ada lapisan abu-abu tebal. Kalau ini dilihat oleh serigala bermata putih dan orang gila, pasti akan meneteskan air liur. Karena minuman nikmat ini berada dalam keadaan tertutup rapat, minuman tersebut dapat mengeluarkan aroma kuat yang cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah minuman nikmat terbaik. Ini bayinya. Anda tidak bisa membuangnya di sini, itu lebih murah bagi manusia. Monyet iblis bertelinga enam itu mengamati kendi anggur di sebuah ruangan, dan halazi itu pun bergegas maju, lalu dengan hati-hati mengambil cincin kian kun itu. Cincin kian kun, masih tidak bisa menahannya. Tiga cincin langit telah terpasang sepenuhnya. Setelah mengemasi barang-barang tersebut, Monyet iblis bertelinga enam berjalan keluar dari ruang rahasia dengan puas dan kembali ke aula atas. Monyet kecil. Keluar dan mati. Terdengar teriakan dingin. Wajah si monyet telinga liu berubah, dan dia langsung mengumpat dengan marah, apakah dia benar-benar datang ke gua raja ini. Ledakan. Ikuti dengan saksama. Suatu kekuatan yang mengerikan turun dari langit dan meledak ke arah aula, yang runtuh di tempat. Suara mendesing. Suatu sosok tersapu. Ambil cincin kian kun. Mo Xiaoke. Monyet iblis bertelinga enam itu sangat marah, dan kenam lengannya menyerang Mo Xiaoke dengan marah. Mo Xiaoke juga ingin meraih cincin alam semesta lainnya, tetapi ketika dia melihat monyet monster bertelinga enam yang marah, dia segera mundur dan membukanya. Suara mendesing. Monyet iblis bertelinga enam itu melesat keluar dengan kepala dan wajah berwarna abu-abu, menatap Mo Xiaoke yang berdiri di depannya, dengan amarah yang mengerikan di dalam hatinya. Dan di sekelilingnya, sekelompok binatang buas menggigil. Mereka semua berada pada level yang sama dengan buaya raksasa dan kalajengking hitam yang ditemui Kinfei yang dan yang lainnya ketika mereka pertama kali memasuki lautan bintang, tetapi pada saat ini, menatap Mo Xiaoke, wajahnya penuh dengan kengerian. Disayangkan, Mo Xiaoke menggelengkan kepalanya, dan tidak meraih cincin kian kun lainnya. Setelah itu, dia mengambil cincin kian kun di tangannya langsung ke lautan ki. Hanya kamu. Monster monyet bertelinga liu melihat sekelilingnya, tidak melihat Kinfei yang dan yang lainnya, mengerutkan kening. Omong kosong. Aku sudah cukup untuk menghadapimu, monyet kecil. Mo Xiaoke tersenyum bangga. Hah! Monyet iblis bertelinga enam itu tercengang. Dalam hatiku, dia pun merasa lega. Asalkan orang gila itu tidak datang. Mo Xiaoke, kamu melayang. Dulu, jika kamu tidak bergabung dengan tujuh raja kerangka, bisakah kamu mengalahkan raja ini? Dia menatap Mo Xiaoke dengan pandangan meremehkan, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, kembalikan cincin kian kun itu kepada Baginda Raja. Baginda Raja tidak akan membiarkanmu mati. Hanya kamu. Saat itu, raja ini tidak menganggapmu serius. Mo Xiaoke mendengus dingin. Oke. Berhentilah bicara omong kosong. Meskipun kita adalah musuh lama, kalian tidak akan membantu manusia-manusia itu menghadapi raja ini. Dengan cara ini, kamu kembalikan cincin kian kun kepada raja dan biarkan raja pergi. Mulai sekarang, raja tidak akan lagi pergi ke perairan selatanmu untuk melempar. Kata monyet iblis bertelinga liu. Terlihat dari raut wajahnya yang cemas. Karena Mo Xiaoke sudah ada di sini, manusia-manusia itu pasti sudah dalam perjalanan lagi. Harus segera pergi. Tentu. Berikan semua cincin semesta milikmu kepadaku, dan aku akan membiarkanmu pergi. Mo Xiaoke berkedip dan berkata sambil tersenyum. Monyet iblis bertelinga enam itu dengan cepat menyingkirkan cincin semesta yang lain, dan berkata dengan marah, jangan terlalu banyak menipu orang, raja ini benar-benar akan menjadi gila, kamu, raja kerangka, hanya bisa dikalahkan. Kalau begitu, cobalah. Mo Xiaoke percaya diri dan provokatif. Anda benar-benar berkewajiban untuk membersihkannya. Monyet iblis bertelinga enam itu sangat marah, mengepulkan asap tebal, dan menghantam Mo Xiaoke dengan sebuah pukulan. Mo Xiaoke langsung menyapanya. Tapi tiba-tiba, monyet iblis bertelinga enam itu berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Hah. Hal ini membuat Mo Xiaoke sedikit heran. Melihatnya agresif, dia pikir akan terjadi pertarungan berdarah, tapi dia tidak menyangka kalau yang dia lakukan hanya menakut-nakutinya. Tapi pikirkanlah. Dengan pikiran cerdik dari monyet iblis bertelinga enam, dia pasti mengira bahwa Kinfei yang dan yang lainnya juga sedang dalam perjalanan, jadi langkah yang bijaksana adalah segera melarikan diri, tidak perlu bertarung. Jangan meninggalkan dunia. Saat dia pulih, Mo Xiaoke segera menyusul. Serahkan saja padamu untuk membeli peti mati. Monyet iblis bertelinga enam itu mendengus dingin. Dia memeriksa apakah cincin Qian Kun yang dicuri Mo Xiaoke berisi ramuan ajaib. Meskipun minuman nikmat ini adalah harta karunnya, situasi saat ini jelas merupakan masalah kehidupan. Di samping itu, dia masih punya dua ramuan suci Qian Kun Ring, jadi kehilangan ramuan suci Qian Kun Ring hampir tidak bisa diterima. Mulut bau. Mo Xiaoke menatapnya dengan marah. Anda harus menggunakannya. Juga, kau dan aku memiliki kecepatan yang sama. Bisakah kau mengejar raja, gadis kecil, menyerahlah secepatnya. Monyet iblis bertelinga enam itu mencibir lagi dan lagi. Baris. Raja akan menghabiskannya bersamamu sampai akhir. Amarah Mo Xiaoke pun muncul. Aku ingin menyeret monyet kecil itu, tetapi aku tidak menyangka akan bisa melawannya. Bahkan cincin Qian Kun yang dirampok pun tidak. Mendengar perkataan itu, raut wajah si monyet iblis bertelinga enam menjadi kaku dan alisnya tiba-tiba dipenuhi rasa jengkel. Jangan takut, aku masih punya waktu. Selama cincin alam semesta lainnya masih ada, aku akan membiarkanmu pergi. Mo Xiaoke tersenyum penuh kemenangan. Pamanmu. Mimpikan kamu. Monyet monster bertelinga liu memandang perairan di sekitarnya dengan wajah gelap, lalu meraung, hentikan dia demi raja. Memberikan perintah. Laut di bawah tiba-tiba menjadi bergolak, menimbulkan gelombang dahsyat. Mengaum. Bersamaan dengan raungan binatang buas yang memekatkan telinga, segerombolan binatang buas menyerbu dengan gagah perkasa. Dalam sekejap, gelombang binatang buas muncul. Sangat padat dan tak terhitung banyaknya. Pengadilan kematian. Mo Xiaoke sangat marah, kekuatan takasat mata meraung keluar, menyerbu ke segala arah dengan dahsyat. Gerombolan besar binatang buas, disertai jeritan kesakitan, memercikil langit dengan darah. Tapi hanya sesaat. Laut di bawahnya menjadi lautan darah, mayat-mayat berserakan di ladang. Namun, binatang buas lainnya pun menerkam. Itu hanya dapat dijelaskan dalam empat kata, satu demi satu, menghalangi jalan Mo Xiaoke. Gadis kecil, beraninya kau merebut cincin alam semesta raja, dan tunggu saja, tak seorang pun dari kalian bisa meninggalkan laut timur hidup-hidup. Terdengar seringai dari monyet iblis bertelinga enam. Mo Xiaoke menatap monyet iblis bertelinga enam dengan ekspresi jengkel. Dengan binatang buas yang menghalangi jalannya, dia hanya bisa menyaksikan monyet iblis bertelinga enam itu menjauh dari bawah kelopak matanya. Tampaknya pembunuhan selama kurun waktu ini tidak mengejutkanmu. Mo Xiaoke mengamati gelombang binatang buas itu, matanya berkilat tajam. 4715. Mendengar perkataan itu, sambil menatap mata Mo Xiaoke lagi, binatang buas itu pun menjadi gelisah, lalu mereka pun menyelam ke dalam laut tanpa menoleh ke belakang. Bagaimanapun, monyet iblis bertelinga enam sudah pergi, dan tidak perlu lagi bekerja keras. Tidak. Ini bukan putus asa. Ini hanyalah pembantaian sepihak. Menatap kekosongan yang telah kosong dalam sekejap, Mo Xiaoke juga tertawa marah. Saya ingin mengejarnya ke laut dan membunuhnya secara terbalik, tetapi setelah memikirkannya, saya biarkan saja. Setelah beberapa saat, serigala bermata putih membawa Kinfei yang dan yang lainnya, dan datang perlahan. Bagaimana dengan orang-orang? Orang gila itu bertanya. Pedang segala kejahatan di tangannya sudah lapar dan haus. Berlari. Mo Xiaoke menjawab. Apa? Mengapa membiarkan dia lari? Orang gila itu tercengang. Monyet iblis bertelinga enam itu lari, yang berarti ia tidak mempunyai tempat untuk melampiaskan amarahnya. Monyet kecil ini terlalu licik. Tidak hanya tidak menghadapiku secara langsung, tetapi juga membiarkan binatang buas di laut menggangguku. Mo Xiaoke berkata dengan marah, lalu mengeluarkan cincin alam semesta dan melemparkannya ke orang gila itu. Cincin Kian Kun. Melihat cincin Kian Kun ini, mata semua orang tiba-tiba berbinar. Direbut dari monyet kecil itu. Tetapi masih ada beberapa cincin Kian Kun, dan aku belum merebutnya. Kata Mo Xiaoke. Orang gila itu segera menundukkan kepalanya dan memeriksa cincin Kian Kun. Dong Yuexian bergumam, ternyata Mo Xiaoke diminta datang lebih dulu untuk merebut cincin semesta milik monyet iblis bertelinga enam. Aku tidak tahu apakah cincin semesta ini mengandung makna sebenarnya dari hukum terkuat. Tentu saja tidak. Dong Tianchen menggelengkan kepalanya. Mengapa begitu yakin? Dong Yuexian menatapnya dengan curiga. Dong Tianchen berkata, sangat sederhana. Jika memang ada hukum terkuat, apakah Mo Xiaoke akan mengungkapkannya di depan umum dan memberikannya kepada orang gila? Juga. Dong Yuexian tiba-tiba mengangguk. Sebelum Mo Xiaoke bergegas datang sendiri, orang gila itu hanya berkata, biarkan Mo Xiaoke datang dan menyeret monyet iblis bertelinga enam itu terlebih dahulu. Ini jelas dimaksudkan untuk bersembunyi dari mereka, dan tidak ingin mereka berbagi sepotong kue. Dan sekarang. Tepat di hadapan mereka, serahkan kepada orang gila, maka pasti ada sesuatu yang tidak penting di cincin alam semesta ini. Aku pergi. Tapi tiba-tiba. Orang gila itu berseru, wajahnya penuh kegembiraan. Sekelompok orang terkejut. Langsung lihat orang gila, benarkah di situ terdapat makna hukum yang paling kuat? Hanya Mo Xiaoke yang memiliki sedikit kecurigaan di wajah kecilnya. Saat itu, dia juga melihat cincin kian kun ini. Cincin itu penuh dengan toples anggur dan beberapa anggur. Bagaimana mungkin saudara yang tidak tahu malu ini begitu terkejut? Xiaoke, ini adalah harta karun yang besar. Orang gila itu memutar wajah Mo Xiaoke, wajahnya penuh kegembiraan. Berhentilah berakting. Mulut Mo Xiaoke berkedut. Aku pikir orang gila itu sedang berakting dan mengolok-olok semua orang. Akting. Orang gila itu tertegun, lalu tiba-tiba bereaksi. Ramuan Tuhan mungkin tidak ada gunanya bagi gadis kecil ini. Orang gila kecil, ada apa? Serigala bermata putih itu penasaran. Sayang. Orang gila itu tersenyum, menatap serigala bermata putih itu dan berkata, kakak serigala, mengapa kau bicara duluan? Benda ini milikku, kau tidak boleh merebutnya. Pamanmu. Kamu masih punya sifat pemarah. Percaya atau tidak, aku akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan monster itu sekarang. Serigala bermata putih berkata dengan marah. Jangan-jangan-jangan. Ada sesuatu yang harus dikatakan, dan ada sesuatu yang harus dikatakan. Orang gila itu melambaikan tangannya dengan cepat. Mengapa kau tidak menunjukkan cincin kiankun kepadaku? Kata serigala bermata putih. Orang gila itu tampak kaku. Kalau cincin semesta ini ada di tangan serigala bermata putih, apakah dia masih bisa mendapatkannya kembali? Tiga. Dua. Satu. Serigala bermata putih mengancam untuk berbicara. Bagus, bagus. Orang gila itu mengangguk cepat, lalu berkata, tapi mari kita bicarakan ini dulu, mari kita bagi sama rata, kalau tidak, aku akan melempar cincin alam semesta ini ke laut sekarang juga, jadi tidak mau yang lain. Baris. Serigala bermata putih itu mengangguk. Hai. Kalau begitu pergilah ke pulau itu dulu. Orang gila itu mendesah tak berdaya. Tidak mungkin, orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Siapakah yang membuatnya sekarang? Hanya serigala bermata putih yang bisa terbang di kehampaan. Anda harus mengandalkannya. Suara mendesing. Serigala bermata putih itu mengepakkan sayapnya dan segera menyapu ke arah pulau itu. Ketika mendarat di pulau itu, serigala bermata putih itu segera berubah kembali ke bentuk manusia dan mencondongkan tubuh di depan orang gila itu. Orang gila itu mengamati Kinfei Yang dan yang lainnya, seperti halnya anti pencuri. Hal ini membuat sekelompok orang menjadi lebih ingin tahu. Terutama empat orang Dong Yuexian. Apa-apaan ini? Bikin dua orang ini jadi gugup. Hanya Mo Xiaoke yang memutar matanya. Mereka benar-benar dua orang yang naif. Anda masih saja mengatakan dia anak kecil sepanjang hari. Siapa anak kecil itu? Aku pergi. Tiba-tiba. Serigala bermata putih itu berseru, dan wajahnya tiba-tiba penuh dengan keterkejutan. Kanan. Orang gila itu tertawa. Benar saja, itu bayi. Serigala bermata putih mengulurkan tangan untuk meraihnya. Orang gila itu buru-buru menjaga punggungnya, dan berkata dengan wajah hitam, mengapa kamu setengah-setengah seperti dirimu? Apa yang ingin kamu lakukan? Reaksi Naluria, reaksi Naluria. Serigala bermata putih tersenyum. Apa sebenarnya itu? Bisakah kamu berhenti bermain teka-teki bodoh di sana? Kata setan itu dengan marah. Yaitu. Barang bagus, keluarkan dan bagikan ke semua orang. Li Feng juga tidak puas. Siapa yang akan berbagi denganmu? Menghilang sejauh yang kau bisa. Tidak mengenalmu. Kedua orang gila itu berbicara serempak dan menatap Li Feng. Li Feng mengungkapkan keluhannya. Meskipun kalian semua kakak, kalian tidak bisa menindasku seperti itu. Semuanya disingkirkan. Tetaplah buka matamu lebar-lebar. Shen Wu yang tak tertandingi akan segera muncul. Orang gila itu mengayunkan pedang segala kejahatan. Bukannya sekelompok orang ingin mundur sendiri-sendiri, tetapi pedang segala kejahatan begitu mengerikan sehingga memaksa mereka mundur. Ikuti dengan saksama. Orang gila itu perlahan mengeluarkan kendi anggur di bawah tatapan penuh harap semua orang. Apa-apaan? Setoples anggurnya sudah keluar. Sekelompok orang tercengang. Apakah itu toples anggur untuk waktu yang lama? Kalian berdua sakit. Apakah perlu bagi toples anggur untuk mengalami kejutan seperti itu? Tetapi pada saat ini, si gila dan serigala bermata putih tidak dapat lagi merasakan keberadaan semua orang. Mata mereka terpaku pada toples anggur, wajah mereka penuh dengan harapan. Walaupun aku belum melihat minuman suci itu di dalamnya, bagi mereka berdua yang kecanduan alkohol, mereka hanya perlu mencium aroma anggur untuk mengetahui kadar minuman suci ini. Ternyata seperti ini. Tidak heran. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Bagi kedua orang ini, menemukan minuman yang enak, jenis kegembiraannya tidak lebih buruk daripada menemukan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Saat toples anggur terbuka sedikit, aroma anggur tiba-tiba tercium di hidung. Dan melayang ke segala arah. Bahkan Qin Fei Yang, orang yang tidak suka minum, tidak dapat menahan diri untuk mengjilat hidungnya dengan kuat. Baunya sangat harum dan membuat orang mengeluarkan air liur. Akhirnya, toples anggur itu terbuka sepenuhnya. Langsung, satu bayangan naga melesat keluar. Lebih dari satu, beberapa. Beberapa bayangan naga melayang di langit, bertahan untuk waktu yang lama. Untuk sementara waktu, aroma anggur yang memabukkan memenuhi langit di atas pulau itu. Bahkan binatang buas di perairan sekitar tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Saya khawatir ini adalah minuman terbaik. Li Feng tidak bisa menahan matanya berbinar. Apa visi Anda? Ramuan yang nikmat ini lebih harum daripada ramuan nikmat biasa. Itu hanyalah yang terbaik dari yang terbaik. Orang gila itu tercengang. Ini pertama kalinya saya menjumpai minuman yang begitu nikmat. Anggur dalam kendi anggur itu bagaikan cairan giyok, memancarkan cahaya kristal yang kabur, yang membuatnya mabuk dan melamun pada pandangan pertama. Tidak peduli apa, mari kita lakukan dulu. Orang gila itu mengeluarkan altar lain, menatap serigala bermata putih itu sambil tersenyum. Tepat di pikiranku. Serigala bermata putih meraihken di anggur dan mengangkat kepalanya untuk minum. Lalu langsung melayang, seakan melayang di atas awan, sangat nyaman secara fisik dan mental. Kamu terlalu boros. Li Feng sedang terburu-buru. Bagaimana mungkin ramuan suci semacam ini bisa begitu ditelan? Bukankah ini sesuatu yang kejam? Yang terpenting, dia tidak meminumnya, dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia hanya bisa mencium aroma anggur dan menelannya. Kemewahan apa? Cincin penuh langit dan bumi. Cukup mandi. Orang gila itu tertawa. Begitu banyak. Ekspresi Li Feng membeku, lalu dia menampakkan ekspresi menyedihkan, menatap orang gila dan serigala bermata putih itu. Terkesan. Menurutku itu apa? Wajah Dong Yuexian gelap. Ketiga Dong Tianchen juga tertawa getir, tetapi anggur itu benar-benar harum, dan mereka tidak bisa menahan keinginan untuk mencicipinya. Kecil. Kemana perginya monyet iblis bertelinga enam itu? Qin Fei yang melirik pulau itu dan bertanya pada Mo Xiaoke. Tidak tahu. Namun sebelum pergi, dia melepaskannya, dan dia tidak akan membiarkan kita meninggalkan laut timur hidup-hidup. Kata Mo Xiaoke. Qin Fei yang mengerutkan kening. Monyet iblis bertelinga enam adalah musuh yang kuat. Jika dia melepaskannya, dia tidak bisa mengabaikannya. Lu Jiajin berkata, Monyet kecil ini sekarang tahu bahwa kita akan pergi ke pulau warisan kuno. Saya pikir dia akan melakukan trik saat kita memasuki pulau warisan kuno. Iya. Qin Fei yang mengangguk. Di area terlarang seperti itu, hal yang paling ditakutkan adalah kalau ada yang bikin onar. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan mati. Liang Xi telah diikat. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Saat kita sampai di pulau peninggalan kuno, kita hanya perlu lebih berhati-hati. Cari pulau ini lagi. Lihatlah Monyet Iblis bertelinga enam itu, apakah masih ada yang tersisa? Kata Long Chen. Semua orang mengangguk dan segera memulai pencarian karpet di pulau itu. Adapun orang gila dan serigala bermata putih, bagaimana mereka bisa bersemangat sekarang? Li Feng juga mendapat sepanci minuman suci sesuai keinginannya, dan minuman itu penuh dengan kegembiraan. Setelah beberapa saat, Qin Fei yang dan yang lainnya menemukan Ola dan dua ruang rahasia di bawah tanah. Apakah ini harus digunakan oleh Monyet Iblis bertelinga enam untuk menyimpan harta karun? Sekelompok orang saling memandang. Kedua ruangan rahasia ini juga terlalu besar. Jika memang benar untuk menyimpan harta karun, berapa jumlah harta karun yang dimiliki Monyet Siluman bertelinga enam itu? Saya merasa Monyet kecil ini pasti mempunyai arti sebenarnya di tangannya. Mu King Dao. Sebagai penguasa lautan timur, pasti ada beberapa. Tapi mungkin tidak banyak. Bagaimanapun, benda ini sudah sangat langka. Lagi pula, Monyet Iblis bertelinga enam itu tidak dapat memahami makna mendalam dari hukum itu, jadi baginya, hukum itu tidak ada nilainya. Analisis Qin Fei Yang. Semua orang mengangguk, menatap dua ruang rahasia yang kosong, wajah mereka penuh penyesalan. Jika saat itu, Mos Yao mungkin telah merampas semua cincin Monyet Iblis bertelinga enam, maka mereka akan menghasilkan banyak uang. Tidak ada apa-apa. Kita akan berkultivasi di sini sebentar, lalu pergi ke Pulau Peninggalan Purbakala. Setelah Qin Fei Yang berkata, dia berbalik dan memimpin sekelompok orang keluar dari ruang rahasia. 4.716 Setengah bulan berlalu. Apa? Apakah mereka beristirahat di Pulau Rajaben? Di atas sebidang laut. Monyet Iblis bertelinga liu mengerutkan kening saat dia melihat binatang buas di depannya. Kanan. Sepertinya tidak ada maksud untuk pergi. Beberapa binatang buas mengangguk. Wang Balauzi, apakah menjadi seorang raja itu berlumpur? Kata Monyet Iblis bertelinga liu dengan marah. Kamu tidak mengatakannya. Aku tidak menempatkanmu di mata raja. Pikirkanlah sebelumnya, bagaimana Anda bisa mengalami kebuntuan seperti itu. Beberapa binatang buas juga merasa terganggu. Mendengar itu, Monyet Iblis bertelinga enam menjadi semakin marah. Ia mendonga dan melihat beberapa binatang buas dan berkata, terus awasi mereka. Nanti lihat raja, bagaimana cara menghadapinya. Nenek. Itu sungguh menipu. Bagus. Beberapa binatang buas mengangguk, berbalik dan memasuki laut, lalu menghilang. Setengah bulan lagi berlalu. Hari ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya akhirnya berangkat dan bergegas ke pulau peninggalan kuno. Ketika ia tiba disarang Monyet Iblis bertelinga enam, letaknya tidak jauh dari sisa-sisa purba kala. Perjalanannya berjalan lancar. Sebuah pulau, menjadi pandangan sekelompok orang. Pulau itu sangat besar dan tak berujung. Di pulau, tumbuhan yang hijau dan harumnya burung serta bunga, bagaikan surga. Ini adalah pulau peninggalan purba. Sekelompok orang memandang pulau itu dari kejauhan, wajah mereka penuh kejutan. Pulau peninggalan purba kala itu mereka bayangkan sebagai suatu tempat yang penuh kejahatan, sunyi, suram, dan mengerikan, namun di luar dugaan, ternyata begitu indah. Di balik penampilan yang cantik, biasanya tersembunyi krisis yang besar. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya. Inilah pelajaran dan pengalaman yang didapat dari bertahun-tahun terjun di lautan bintang dan mengalami kerugian. Di sini, semakin indah sesuatu, semakin berbahaya pula benda tersebut. Berhenti. Leluhur Dao berbicara. Saat ini, mereka hanya berjarak sekitar 10.000 mil dari sisa-sisa purba kala, dan pemandangan di pulau itu terlihat jelas. Serigala bermata putih itu segera berhenti dan berkata dengan curiga, apa? Tidak bisa lewat lagi. Karena dalam radius ribuan mil di sekitar sisa-sisa purba kala itu, terdapat kekuatan misterius yang menghilangkan kehidupan. Kata leluhur Dao dengan sungguh-sungguh. Kamu juga tahu. Mo Xiaoke menatap leluhur Dao dengan sedikit keterkejutan di matanya. Lagi pula, aku juga penguasa tingkat tertinggi para dewa, dan aku juga telah tinggal di Singchenhai selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu situasi di empat area terlarang? Leluhur Dao tersenyum pahit. Apakah menurutmu dia orang luar seperti Qin Fei Yang? Aku tidak tahu apapun tentang lautan bintang. Semua orang menatap kehampaan di depan, dengan sedikit ekspresi terkejut. Karena mereka tidak merasakan hembusan kekuatan misterius. Hal yang mengerikan tentang kekuatan misterius ini adalah bahwa bahkan jika ia menutupi Anda, bahkan jika ia memasuki tubuh Anda, Anda tidak akan menemukannya. Karena kekuatan misterius ini tidak terlihat dan tidak berwarna, maka mustahil untuk dirasakan. Saat kau mengetahuinya, sebagian besar vitalitasmu telah hilang. Kata leluhur Dao dengan sungguh-sungguh. Satu hal lagi. Di sini, vitalitas yang hilang tidak dapat dipulihkan. Orang tua berlumuran darah itu menambahkan. Tidak bisa pulih. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Iya. Dalam keadaan normal, vitalitas dapat dipulihkan dengan pil, atau cara lain, seperti mata kehidupan Putri Duyung. Tapi di sini. Sekali dicabut, maka akan hilang selamanya. Tidak ada yang dapat menggantikannya. Kata orang tua itu. Serius sekali. Wajah Qin Fei Yang dan lainnya penuh dengan keterkejutan. Jika memang demikian, Anda tidak bisa bertindak gegabuh. Saya akan mencobanya. Serigala bermata putih itu menggertakkan giginya dan berkata. Apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya menatapnya dengan heran. Bukankah aku punya kebenaran rahasia? Selama aku memahami kaisar perang yang jujur ini, aku dapat melangkah ke alam baru. Masuklah ke alam baru, dan hidup akan diperpanjang. Jadi, tidak masalah jika Anda kehilangan sedikit vitalitas. Mata serigala bermata putih itu berkedip-kedip. Mustahil untuk hanya menatap tempat ini. Ini. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa ini? Serigala bermata putih berkata dengan tidak sabar, Feng Mei, datanglah padaku. Oke. Huo Hu mengangguk, berubah menjadi tubuh nyata, dan melayang berdampingan dengan serigala bermata putih. Qin Fei Yang dan yang lainnya berjalan ke belakang Huo Hu. Hati-hati. Huo Hu mendesak. Yakinlah. Serigala bermata putih itu menyeringai. Tubuhnya menyusut dengan cepat, panjangnya sekitar dua meter, dengan sayap kemasan bersinar terang di bawah cahaya bintang. Suara mendesing. Diiringi suara gemuruh langit, serigala bermata putih itu menukik kekejauhan. Tidak ada yang berubah pada tubuhnya. Saya juga merasa tidak ada kekuatan misterius, tetapi saya merasa vitalitasnya sedang lewat. Dalam keadaan seperti itu, sungguh sulit untuk waspada. Karena Anda tidak dapat merasakan kelainan apapun, jika Anda tidak mengetahuinya sebelumnya, siapa yang akan menemukan kekuatan misterius yang membunuh orang di sini? Panggilan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, serigala bermata putih itu menatap pulau peninggalan Purbakala itu, mengerahkan kecepatan tercepat, dan bergegas keluar. Leluhur dao berteriak, semakin dekat kamu dengan pulau relik kuno, semakin mengerikan kekuatan misterius ini. Jangan terlalu memaksakannya. Begitu kamu menyadari bahwa tubuhmu tidak benar, kamu akan segera mundur. Dipahami. Serigala bermata putih menjawab tanpa menoleh ke belakang. Aku pergi. Dia benar-benar berani memasuki pulau peninggalan Purbakala. Apakah kamu tidak begitu takut dengan kematian? Sisi lain. Di sebuah pulau kecil, monyet iblis bertelinga enam memandang punggung serigala bermata putih dengan ekspresi misterius. Sungguh, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Pulau peninggalan Purbakala ini, bahkan dia, penguasa lautan timur, tidak berani menginjakan kakinya di sana. Tunggu kematian. Langsung. Ada senyum dingin di sudut mulutnya, dan dia berbalik untuk melihat orang gila itu. Sayang sekali. Manusia ini tidak pergi ke pulau peninggalan Purbakala, kalau tidak, inilah saatnya baginya untuk membunuh. Jarak ribuan mil sangat dekat dengan serigala bermata putih. Tetapi, dia tidak menunggunya terbang di tengah jalan, dan ada perasaan lemah yang jelas terlihat. Dia cepat-cepat melihat sayapnya. Bulu emas pada sayap menjadi kusam dan rontok terus-menerus. Itu benar. Rambut di tubuhnya terus-menerus rontok. Ekspresi di matanya berangsur-angsur menjadi keruh. Sangat menakutkan. Serigala bermata putih merasa ngeri. Kecepatan vitalitas ini sungguh di luar imajinasi. Diperkirakan seperlima vitalitas akan hilang dalam sekejap. Tidak peduli seberapa besarnya. Dia dengan cepat berbalik dan bergegas menuju Kinfei Yangdan yang lainnya dengan panik. Dan saat dia berbalik, Kinfei Yangdan yang lainnya juga melihat wajah serigala bermata putih itu. Walaupun serigala bermata putih itu sekarang berwujud nyata, mukanya ditutupi bulu emas, tetapi ia masih bisa melihat kalau mukanya sudah cukup tua. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasuki area wansang. Itu bahkan belum sampai dua tarikan napas. Ternyata jadi seperti ini. Dua kata untuk menggambarkannya, mengerikan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, serigala bermata putih keluar dan hampir jatuh lemah. Huo Hu segera terbang dan menangkap serigala bermata putih itu. Bagaimana? Sekelompok orang bergegas berkumpul, wajah mereka penuh kekhawatiran. Terlalu menakutkan. Saya harus minum, saya terkejut. Serigala bermata putih itu berubah kembali ke wujud manusia, mengeluarkan sepanci ramuan ajaib, mengangkat kepalanya, dan meminumnya sambil mengerutu. Ini, kelompok kin ke yang tercengang ketika melihat wujud manusia serigala bermata putih saat ini. Karena serigala bermata putih itu sekarang berkulit kendur, matanya kusam, wajahnya keriput, dan tubuhnya kurus kering. Rambutnya yang semula hitam telah berubah menjadi abu-abu, dan dia seperti pria berusia 50 atau 60 tahun. Berapa banyak vitalitas yang telah hilang. Huo Hu sangat khawatir. Kapan nih? Nggak lupa minum. Long kin juga mengumpat dengan cemberut. Minum dapat menyehatkan pikiran Anda. Serigala bermata putih itu memamerkan giginya, bahkan suaranya serak. Namun dalam beberapa saat, ia berubah dari seorang pemuda yang energi menjadi seorang pria tua berambut abu-abu. Kekuatan misterius ini sungguh mengerikan. Jika serigala bermata putih tidak cukup cepat, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Apakah ada yang mau mencoba sekarang? Dao Zu bertanya. Semua orang terdiam. Putri Duyung juga membuka mata kehidupan dan menyelimuti serigala bermata putih. Percuma saja. Vitalitasnya, kecuali terobosan basis kultivasi, tidak ada yang bisa membantunya pulih. Dao Zu menggelengkan kepalanya. Sungguh. Meskipun energi kehidupannya sangat besar, penampilan lama serigala bermata putih tidak berubah sedikitpun. Namun, semangatnya jauh lebih baik. Tidak dapat memulihkan vitalitas, tetapi dapat memulihkan kekuatan fisik dan semangat. Jadi, perlahan-lahan, serigala bermata putih tidak lagi selemah sebelumnya. Setidaknya masih kuat. Li Feng mengeluarkan pil dewa kehidupan dan berkata, kakak serigala, itu tidak benar. Kamu seharusnya dipanggil kakek serigala sekarang. Kamu bisa meminumnya dan mencobanya. Serigala bermata putih itu melirik Li Feng dan memamerkan giginya dan berkata, tentu saja kau harus memanggilku kakek, cucu yang baik. Hah. Li Feng tertegun dan tersenyum pahit, saya menggali dan melompat sendiri. Awalnya ingin menggoda serigala bermata putih, tetapi malah berbalik menyerang sang jenderal. Serigala bermata putih tertawa dan menelan pil dewa kehidupan. Ini adalah pil kehidupan dengan delapan kipil berbentuk naga, dan energi kehidupan dapat dibayangkan, tetapi itu tidak akan membantu situasi serigala bermata putih saat ini. Jangan repot-repot. Bukankah itu hanya sedikit vitalitas? Ketika saudaraku berhasil, dia tetap menjadi orang yang bersemangat lagi. Serigala bermata putih itu melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh. Drogi. Longkin memutar matanya. Mereka semua khawatir setengah mati, tetapi pria ini baik-baik saja dan tidak menganggapnya serius. Ayo pergi. Jangan buang waktu di sini. Daozu menggelengkan kepalanya. Membuang-buang waktu. Apa yang kamu bercanda? Kakak sudah kehilangan begitu banyak vitalitas, bisakah dia pergi begitu saja? Serigala bermata putih itu tiba-tiba bangkit berdiri, menata pulau peninggalan purbakala itu, dan berkata, di pulau itu, pasti ada makna sebenarnya dari hukum terkuat. Semua orang tahu ini. Tapi kamu juga bisa masuk. Jangan bicara tentang arti sebenarnya dari makna yang mendalam, bahkan jika pulau itu memiliki kristalisasi sumber tertinggi, Anda hanya bisa menatap. Leluhur Dao tampak getir. Saya akan mencobanya. Mata orang gila itu berbinar, dan dengan bunyi dentang, pedang segala kejahatan muncul. Semua orang langsung menatap pedang segala kejahatan. Bisakah pedang segala kejahatan menghancurkan kekuatan misterius ini? Sepertinya begitu sekarang. Aku hanya bisa menaruh harapan pada pedang segala kejahatan. Pedang segala kejahatan adalah metode terkuat mereka saat ini. Jika pedang segala kejahatan pun tidak berdaya, maka mereka benar-benar harus menyerah. Teknik pembunuhan macam apa ini? Di pulau, monyet iblis bertelinga enam itu menahan nafas, menyembunyikan sosoknya, dan menatap curiga ke arah pedang segala kejahatan di tangan orang gila itu. 4.717 Kekuatan jahat terus-menerus disuntikan ke dalam pedang segala kejahatan. Ketajaman menyapu langit. Laut yang tenang di bawah juga memicu gelombang besar yang menutupi langit. Orang ini sungguh menakutkan. Pupil mata monyet iblis bertelinga enam itu mengecil. Saya akhirnya menyadari bahwa sumber kekuatan pedang ini adalah kejahatan. Akhirnya, mata pedang segala kejahatan telah meningkat ke tingkat pertempuran melawan Raja Kerangka di pulau pertama di daerah sekitar bagian dalam Pulau Bintang Tujuh. Ingat di tempat. Ketika orang gila itu tanpa syarat melepaskan kekuatan jahat, aura pedang dari pedang segala kejahatan, secara langsung membunuh kesadaran Raja Kerangka di pulau pertama. Dengan kata lain. Ketajaman pedang segala kejahatan kini cukup untuk membunuh Raja Kerangka seketika. Tentu saja mungkin. Semua orang menatap orang gila itu dan berdoa dalam hati. Serang lausu. Orang gila itu meraung, mencengkeram pedang segala kejahatan di kedua tangannya, dengan suara keras, pedang segala kejahatan itu tumbuh liar, dan akhirnya berubah menjadi pedang besar, lalu menebas ke arah kehampaan dengan marah. Kemanapun pedang raksasa itu pergi, langit hancur dan laut tenggelam. Dengan satu pedang, wilayah laut di depan hampir terbagi menjadi dua bagian. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Monyet iblis bertelinga enam itu pun segera berbalik dan melarikan diri. Karena pulau tempat dia berada kecil, dia dihancurkan oleh Jianqi dalam sekejap. Namun Qin Fe Yang dan yang lainnya tidak memperhatikan monyet iblis bertelinga enam. Karena perhatian mereka saat ini tertuju pada kehampaan di depan. Kekosongan itu telah runtuh seluruhnya dan berubah menjadi kekacauan, seperti adegan awal mula tercipiannya langit dan bumi. Napas yang menghancurkan berubah menjadi badai, menderu dengan dahsyat. Bahkan kekosongan telah berubah menjadi kekacauan, dan kekuatan itu juga akan menghilang. Li Feng bergumam. Coba saja. Serigala bermata putih mendorong Li Feng jatuh. Kakak, mana mungkin aku punya nyali. Li Feng melambaikan tangannya dengan cepat. Nasihat. Aku pergi. Serigala bermata putih membenci. Kemana harus pergi? Longkin mencengkramnya dan berkata dengan marah, bisakah kau singkirkan penyakit keras kepalamu itu? Apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu bagaimana cara mengatasinya? Hah. Serigala bermata putih itu tertegun, dia tertawa dan berkata, kamu bisa menjadi kakekmu sekarang. Anda. Longkin gila. Benar-benar memanfaatkannya. Ini terlalu banyak. Pada saat yang sama. Melihat kekhawatiran Longkin terhadap Serigala bermata putih, Huo Hu berhenti berbicara. Kamu pergi. Mo Xiaoke memutar matanya dan menatap leluhur Dao. Apa? Dao Zhu tampak kaku. Jangan bercanda. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan ini? Namun, dia tidak berani melanggar apa yang dikatakan Mo Xiaoke. Ini adalah Raja Kerangka. Penguasa Pulau Bintang Tujuh. Tidak, harusnya dikatakan bahwa ia adalah penguasa seluruh perairan selatan. Tiba-tiba, leluhur Dao melirik lelaki tua itu, senyum nakal terpancar di matanya, dan berkata, Pelayan kecil, pergilah. Orang tua berdarah itu tercengang. Kenapa hal itu menimpannya lagi? Mo Xiaoke, tapi dia memintamu menyebutkan nama. Kamu tidak boleh seperti ini. Apakah kamu tidak takut dengan sumpah darah? Leluhur Dao tampak seperti orang tua yang sedang memakan Dingsui. Darah lelaki tua itu tampak kaku, dia hanya bisa menggigit peluru. Serigala bermata putih tidak bisa pergi sekarang. Huo Hu sekarang mengambil alih tugas Serigala bermata putih. Namun Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak bisa terbang di kehampaan, jadi sekarang mereka hanya bisa bertanya pada Mo Xiaoke, Dao Pao, dan Pak Tua berdarah. Akhirnya, orang tua itu mengumpulkan keberaniannya dan melangkah ke ketinggian seribu kaki, tetapi dia tidak membuat kemajuan lebih jauh. Ia berdiri di tepi jurang, begitu ada perubahan dalam tubuhnya, ia langsung mundur. Namun, Sebelum ia menghembuskan nafas, wajah lelaki tua itu tampak jelas lebih tua. Bagaimana bisa? Orang gila itu mengerutkan kening. Yang lainnya pun tercengang di tempat. Jelas, kekuatan misterius itu masih ada. Pak Tua darah pun buru-buru mundur, wajahnya penuh kengerian. Ini terlalu tidak normal. Kekosongan telah runtuh, apakah kekuatan misterius ini masih ada? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Apakah ini benar-benar hanya bisa berhenti di sini? Ada yang salah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ada apa? Semua orang menatapnya dengan curiga. Tingkat bahaya di keempat area terlarang seharusnya hampir sama. Tetapi dilihat dari situasi saat ini, pulau kuno ini jauh lebih berbahaya daripada pulau kiksing. Tidak masuk akal. Mungkinkah? Ada cara khusus untuk memecahkan kekuatan misterius di pulau peninggalan kuno. Qin Fei mengangkat alisnya rat-rat. Kalau tidak ada cara untuk memecahkannya, maka kawasan terlarang ini tidak mungkin dimasuki. Karena bahkan Mo Xiaoke tidak dapat memasuki pulau peninggalan kuno. Metode pemecahan khusus. Sekelompok orang asyik berpikir. Kecil. Tidak ada seorang pun yang benar-benar berhasil memasuki pulau peninggalan Purbakala sebelumnya. Orang gila itu menoleh untuk melihat Mo Xiaoke dan bertanya. Sejauh yang saya tahu, tidak. Mo Xiaoke menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, mereka bingung. Sudah jauh-jauh datang, tapi tidak bisa menemukan jalan untuk memasuki peninggalan Purbakala. Aku pikir pedang segala kejahatan akan berhasil. Lagi pula, begitu kuat. Namun kini, hal itu pun tidak ada gunanya. Memotong. Saya pikir itu menakjubkan. Ternyata tidak lebih dari itu. Monyet iblis bertelinga enam yang melarikan diri ke perairan jauh memandang kelompok orang Kinfei yang dengan ejekan di wajahnya. Mo Xiaoke adalah raja kerangka di perairan selatan, jadi dia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di perairan timur. Sebagai monyet iblis bertelinga enam di perairan timur, tentu saja ia sangat dikenal. Belum pernah ada seorang pun yang berhasil memasuki pulau peninggalan Purbakala itu. Sama seperti pulau bintang tujuh sebelumnya, tempat di mana para dewa dan iblis tidak dapat diprediksi. Serigala bermata putih itu mendesah, Kinzi kecil, jangan berdamai. Kinfei yang melirik serigala bermata putih itu, lalu menata pulau Sangguyi lagi, hatinya penuh, menoleh untuk melihat Dongyuexian, dan berkata, beri aku sedikit kekuatan asal. Apa artinya? Dongyuexian curiga. Tidak semua orang bisa mengambil risiko. Jadi saya butuh banyak tenaga asli untuk bisa mengapum di laut. Saya ingin mencobanya sendiri. Kata Kinfei. Dia selalu percaya bahwa tidak ada permainan yang tidak dapat dipecahkan di dunia, tetapi dia belum menemukannya. Jangan impulsif. Putri Duyung memegang tangan Kinfei yang dan membujuk dengan cemas. Kinfei yang menepuk punggung tangan Putri Duyung, dan tersenyum, seperti yang dikatakan serigala bermata putih, mereka ada di sini. Aku tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Lagi pula, serigala bermata putih belum takut menikah. Apa yang kutakutkan? Apakah aku akan menjadi tua di masa depan? Apakah kau masih akan meninggalkanku? Omong kosong apa? Putri Duyung itu mengerang. Tidak apa-apa. Saya memiliki rasa keterukuran. Tidak, saya akan segera berhenti. Kinfei yang menghibur. Dasar kau. Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan harus melepaskan tangan Kinfei yang. Aku juga mau ikut. Jalan setan batin. Iya. Dong Yuexian menatap iblis hati itu dengan seratus kengganan di dalam hatinya, tetapi dia juga mengetahui karakter iblis hati itu, dan hal-hal yang dia putuskan tidak akan berubah karena siapapun. Misalnya, jatuh cinta padanya. Bahkan Kinfei yang, yang paling peduli dengan iblis dalam diri, berulang kali menolaknya. Jika aku tidak pergi, apakah kamu yakin akan memberikan kekuatan sumbernya kepada Kinfei yang? Setan itu menatapnya dengan tatapan kosong. Apakah aku orang yang egois? Dong Yuexian menggerutu tidak puas. Oke. Iblis itu mengusap kepala Dong Yuexian, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berikan padaku kekuatan sumbernya, aku tidak akan mengembalikannya kepadamu setelah mengambil kekuatan sumbermu. Kelembutan itu seperti air. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya, wajahnya yang berambut abu-abu penuh dengan emosi. Apakah ini benar-benar iblis yang dikenalnya? Dong Yuexian menamparkan tangan Happy Demon dengan ketidakpuasan. Aku bukan hewan peliharaanmu, jadi mengapa aku selalu mengusap kepalaku? Setelah itu, dia mengambil kekuatan sumbernya yang sejumlah 50 ribu penuh. Dengan lambayan iblis hati, kekuatan asal 50 ribu dao berubah menjadi perahu kecil dan melayang menuju laut di bawah. Kemudian, keduanya saling memandang, lalu melompat turun dan mendarat di perahu. Ikuti dengan saksama. Dengan suara keras, perahu kecil itu mendarat di laut yang bergelora, naik turun mengikuti ombak. Hati-hati. Sekelompok orang mendesak punggung huo-hu. Keduanya tersenyum dan menatap laut di depan. Panggilan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, setan di dalam diri segera mengendalikan perahu dan melajukannya perlahan-lahan. 10 meter. 5 meter. 3 meter. 1 meter. Akhirnya, perahu kecil itu memasuki wilayah yang tak terbatas. Keduanya segera menutup mata, menenangkan diri, dan merasakan kekuatan misterius itu. Tidak ada gaya yang benar-benar tidak terlihat. Jejak tertentu akan tertangkap. Saya berharap kekuatan asal dapat membantu mereka memblokir kekuatan ini. Putri Duyung bergumam. Iya. Dong Yuexian juga mengangguk, wajahnya penuh kekhawatiran. Namun, saat berbicara, wajah Qin Feiyang dan iblis hati sudah terlihat jelas, dan mereka menjadi tua. Untungnya, kekuatan misterius itu tidak terlalu kuat hanya di bagian tepinya. Jika Anda berdiri di posisi di depan serigala bermata putih, saya khawatir itu sudah sama dengan serigala bermata putih. Saya tidak bisa merasakannya. Suara iblis batinia terdengar dalam pikiran Qin Feiyang. Saya juga. Qin Feiyang menjawab. Keduanya berkomunikasi dengan hati mereka. Di dunia ini, sebenarnya ada kekuatan yang tidak dapat dirasakan. Salah. Namun saat berikutnya, kedua suara itu terdengar dalam pikiran masing-masing pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Ikuti dengan saksama. Orang gila itu mengemudikan perahu dan mundur. Keduanya membuka mata serentak, menatap ke arah kehampaan di depan. Lupakan saja jika tidak berhasil. Sebagai seorang ketua, penguasa negara memandang Qin Feiyang dan iblis hati seperti ini, dan dia tidak tahan. Namun Qin Feiyang dan para iblis pura-pura tuli. Matanya mengamati kehampaan, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Sebelumnya, apa yang tampaknya mereka tangkap? Namun, hal itu tidak terlalu jelas, dan tidak mungkin untuk dipastikan. Bugar. Kata Qin Feiy. Bagus. Setan itu mengangguk. Keduanya berdiri berhadapan, dengan tenang. Sekitar seratus nafas. Nafas yang mengerikan meletus, lalu keduanya menjadi satu, dan seluruh pribadi itu bagaikan gabungan dewa dan setan. Apa lagi yang kamu lakukan? Ji Tianjun curiga. Akan tetapi setelah serangan itu, Qin Feiyang tetap tidak menghiraukannya, dan kembali mengendarai perahu kecil itu ke dalam jangkauan tak terbatas. Kemudian, dia menutup matanya. Tubuh dan pikiran memasuki keadaan halusinasi. Saat ini, dia meninggalkan semua pikiran yang mengganggu, dan tubuh serta pikirannya murni. Ini, perlahan-lahan, Qin Feiyang menarik nafas sejenak. Ini sebenarnya adalah nafas kekuatan hidup dan mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kekuatan misterius ini mengandung nafas kehidupan dan kematian? Kekuatan hidup dan mati adalah hukum kehidupan dan kematian. Kekuatan hidup dan mati. Hukum kehidupan dan kematian. Jika memang begitu, kalau dia membuka hukum kehidupan dan kematian, bisakah dia menyesuaikan diri dengan kekuatan misterius ini? Disinilah akhir pikiranku. Qin Feiyang segera membuka hukum hidup dan mati, yang berpusat padanya, menyerbu ke segala arah. 4.718 Mengapa dia membuka hukum kehidupan dan kematian? Bahkan kekuatan asal-usul dan pedang segala kejahatan tidak dapat bekerja. Apakah hukum kehidupan dan kematian baik-baik saja? Di atas langit. Longchen dan yang lainnya tidak tahu bahwa Qin Feiyang merasakan nafas hukum kehidupan dan kematian, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat kekuatan hukum kehidupan dan kematian yang dibuka oleh Qin Feiyang, jadi mereka semua tampak bingung. Hal yang sama berlaku untuk monyet iblis bertelinga enam di kejauhan. Namun sebagai perbandingan, ada guncangan dalam hatinya. Benar-benar memahami hukum kelahiran dan kematian. Tampaknya tidak ada seorang pun di kelompok ini yang dapat meremehkannya. Dalam arti tertentu, orang yang memahami hukum kelahiran dan kematian ini bahkan lebih menakutkan daripada orang gila yang memegang pedang segala kejahatan. Meskipun pedang segala kejahatan itu kuat, ia membutuhkan sumber kekuatan yang besar. Utama, pedang segala kejahatan ini juga tidak menguji potensinya. Dalam kehidupan seseorang, apa yang paling penting, tanpa ketegangan, sudah pasti potensi. Semakin besar potensinya dan semakin dalam potensinya, semakin panjang jalan di depan. Dan hukum kehidupan dan kematian, ini adalah simbol ekspresi potensi terbaik. Ada banyak sekali orang di dunia, tetapi hanya sedikit makhluk yang dapat memahami hukum kelahiran dan kematian. Orang seperti ini, masa depannya paling mengerikan. Karena di masa depan, tinggi badan mereka akan lebih tinggi dari yang lain. Dan pada saat yang sama, Longchen dan yang lainnya juga memperhatikan bahwa penampilan Qin Fei yang semakin menua. Apa sih yang sedang dia lakukan? Jika tidak berhasil, berhenti saja. Apa yang dapat kamu lakukan? Dong Yuexian memarahi dengan marah, wajahnya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir. Baik Qin Fei yang maupun iblis hati, mereka semua adalah orang-orang yang terukur dengan baik. Tidak ada yang namanya kemahiran. Kata orang gila. Tentu saja, orang yang dikhawatirkan Dong Yuexian bukanlah Qin Fei yang, melainkan para iblis. Ini cukup untuk terlihat. Perasaannya terhadap setan itu nyata. Mari kita bicarakan tentang Qin Fei yang. Hukum kehidupan dan kematian berbondong-bondong ke segala arah. Dia segera menemukan bahwa saat dia melepaskan hukum kelahiran dan kematian, persepsinya tentang kekuatan misterius itu langsung meningkat berkali-kali lipat. Itu benar. Kekuatan misterius ini memang mengandung hukum kehidupan dan kematian. Dan, sangat cocok. Sudah terlambat untuk mengatakannya, maka cepatlah. Pada saat ini, rambut panjang Qin Fei yang sudah setengah putih dan setengah hitam. Pada saat yang sama, wajah lamanya berhenti berubah. Setelah menyatu dengan kekuatan misterius itu, dia dapat merasakan perubahan itu dengan jelas, dan ekspresinya tiba-tiba berubah gembira. Dia mengerti. Ujian terhadap sisa-sisa purba ini adalah potensinya. Hanya makhluk yang memahami hukum kelahiran dan kematian yang dapat menghalangi kekuatan misterius ini. Namun Long Chen dan yang lainnya di langit belum menyadari pemandangan ini. Karena sekarang, penampilan Qin Fei yang sudah sangat tua. Seperti seorang paman setengah bayah yang berusia empat puluhan, terutama rambutnya yang setengah putih dan setengah hitam, dia tampak sangat berubah-ubah. Hanya karena dia terlalu tua, dia tidak menyadari bahwa Qin Fei yang telah berhenti menua untuk sementara waktu. Dalam hatiku, mereka semua gelisah. Kalau saja kondisinya tidak seperti itu, mereka semua pasti sudah berhamburan keluar dan menyeret Qin Fei yang keluar. Setelah beberapa saat, Qin Fei yang akhirnya membuka matanya dan mengamati kekosongan di depannya, dengan senyuman di wajahnya. Dia tertawa. Bagaimana situasinya? Kamu gila. Semua orang menatap Qin Fei yang dengan heran. Tiba-tiba, serigala bermata putih menatap rambut dan wajah Qin Fei yang. Sudah lama sekali, kenapa wajah orang ini tidak berubah? Dan rambut yang setengah putih dan setengah hitam tidak semuanya memutih lagi. Mungkinkah? Dia bercanda dan berteriak, Qin Shi kecil, bagaimana kamu melakukannya? Hah? Raungan tiba-tiba serigala bermata putih itu mengejutkan Long Chen dan yang lainnya, lalu mereka menoleh menatap serigala bermata putih itu dengan bingung. Lihatlah penampilannya, tidak ada perubahan sama sekali sekarang, menunjukkan bahwa kekuatan misterius itu tidak merampas vitalitasnya. Mata serigala bermata putih itu penuh dengan kegembiraan. Orang ini pasti menemukan cara untuk memecahkannya. Long Chen dan yang lainnya tercengang, dan dengan cepat melihat ke arah Qin Fei Yang. Setelah mengamati lebih dekat, serigala bermata putih itu benar-benar berkata. Dia berhasil. Sekelompok orang tidak dapat mempercayainya. Bahkan Mo Xiaoke pun melakukannya. Kekuatan misterius yang bahkan tidak bisa dihentikannya sebenarnya diblokir oleh Qin Fei Yang. Apakah ini terkait dengan kombinasi keduanya? Karena pada awalnya, ketika Qin Fei Yang dan iblis hati belum bergabung, vitalitas mereka sedang dijarah. Namun kini, saat keduanya digabungkan, kekuatan misterius ini tidak memiliki efek apapun. Bukankah ini karena penggabungan tersebut? Hanya penjelasan ini yang masuk akal. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan perahu itu menerobos ombak dan berlayar menuju pulau peninggalan kuno. Bagaimana dengan kita? Serigala bermata putih itu segera berteriak. Jangan khawatir. Saya akan mencoba dulu, apakah saya bisa mendarat di pulau itu? Qin Fei Yang tersenyum. Lihat apa yang membuat orang-orang ini bersemangat. Saya takut meninggalkan mereka sendirian. Ternyata memang begitu. Serigala bermata putih itu tiba-tiba tersenyum, tetapi segera mengikutinya, jejak kejengkelan muncul di ekspresinya, dan dia mengutuk dan berkata, aku tahu bahwa kedua orang ini punya cara, apa yang akan kulakukan? Sekarang seperti hantu ini, benar-benar jelek. Sebenarnya, dia masih keberatan. Meskipun dia telah memiliki kekasih Huo Wu, dia belum menikah secara resmi. Sekarang dia dan Huo Wu berjalan bersama. Mereka yang tahu tidak apa-apa, tetapi mereka yang tidak tahu mengira bahwa dia adalah kakek Huo Wu. Atau membicarakannya di belakangnya, sapi tua itu makan rumput lembut. Sungguh suatu kerugian. Mustahil. Dia benar-benar berhasil. Monyet iblis bertelinga enam juga memandang Kinfei Yang, yang terus-menerus mendekati sisa-sisa kuno itu. Ini lebih mengejutkan daripada melihat Tuhan Pencipta. Sisa-sisa kuno sebuah pulau yang tidak akan pernah bisa dimasuki oleh siapapun, kini telah berhasil dimasuki oleh manusia yang begitu lemah. Itu suatu keajaiban. Tuhanku, tidakkah kau akan menghentikannya? Tanya seekor binatang buas di sebelahnya. Ketika monyet monster bertelinga enam mendengar ini, dia menamparnya dan berkata dengan marah, dia hampir sampai di pulau kuno. Bagaimana aku bisa menghentikan raja ini? Kamu bisa menanggungnya? Pergilah. Binatang buas itu terkekeh. Aku benar-benar ingin mengatakan, bahkan raja pun tidak berani pergi, aku ini karakter yang kecil, bagaimana mungkin aku berani? Namun, saya benar-benar harus menemukan cara untuk menghentikan mereka. Monyet iblis bertelinga enam itu menatap punggung Kinfei Yang sambil berpikir. Perahu itu melaju sangat lambat. Jarak ribuan mil membutuhkan ratusan napas. Karena Kinfei Yang khawatir selain kekuatan misterius itu, mungkin ada krisis lain di sini. Lagipula, belum pernah ada seorang pun yang berhasil memasuki peninggalan purbakala itu. Tidak seorang pun tahu apakah ada krisis lainnya. Hati-hati, itu selalu benar. Tetapi hasil akhirnya adalah kekhawatirannya menjadi agak berlebihan. Perjalanannya berjalan lancar. Selain badai, tidak ada krisis. Perahu itu berlabuh dengan mulus. Pantai di depanku adalah pantai berpasir kuning. Di bawah gerusan laut sepanjang tahun, pantai terlihat sangat bersih tanpa sampah sedikitpun. Di luar pantai ada rumput hijau. Rumput bergoyang tertiup angin, memancarkan vitalitas. Di dalamnya, ada pegunungan dan sungai yang indah. Dan, di sini sangat sepi. Kecuali suara deburan ombak laut, tidak ada kebisingan lain, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Kinfei Yang mengamati pantai dan rumputan, dan tidak menemukan binatang buas atau kerangka, juga tidak merasakan adanya bahaya. Kemudian dia melangkah dan berjalan ke pantai dengan hati-hati. Perasaan lembut ada dalam pikiranku. Pasirnya sangat halus. Kinfei Yang melangkah beberapa langkah, dan suasana tenang di sekelilingnya tidak terganggu oleh kedatangannya. Melambai. Perahu kecil itu runtuh, berubah menjadi kekuatan sumber, dan menyapu di depan Kinfei Yang, membentuk perisai. Bagaimanapun juga, di tempat seperti itu, Anda tetap harus berhati-hati dan waspada setiap saat. Dia berjalan melintasi pantai, melintasi rumputan, berdiri di atas gunung, memandang ke arah pegunungan dan sungai-sungai di depannya. Saat ini, bahkan sincingnya pun tak kuasa menahan rasa kaget. Di depan, ada puncak-puncak besar mengjulang ke angkasa, dan sungai-sungai yang berkelok-kelok melewati pegunungan, seperti naga raksasa. Pegunungan itu masih dikelilingi oleh kabut putih. Di seberang lereng gunung yang terdapat beberapa puncak raksasa, beberapa air terjun megah mengalir deras, memercikkan tetesan air kristal. Pemandangannya indah, bagaikan negeri dongeng di bumi. Tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Jika ada lebih banyak burung bangau, atau beberapa binatang peri, maka ini adalah negeri ajaib yang sesungguhnya. Secara keseluruhan. Sekilas, pemandangan indah terhampar di mana-mana, membuat orang terpesona. Apa yang terjadi? Apakah dia tidak pergi dan melihat? Mengapa dia masuk sendirian? Dong Yuexian mengerutkan kening. Setan hati cocok sama dia, apa yang kamu takutkan? Orang gila itu memutar matanya. Saya. Dong Yuexian mengambilnya kembali saat dia mencapai bibirnya. Dia menyadari hal itu, sambil memikirkan para putri dari dinasti tengah yang bermartabat, tidak ada alasan untuk membuat orang-orang ini marah. Kuncinya adalah. Dia juga tidak bisa berbicara tentang orang-orang ini. Segera. Dia melihat Kin Fei yang kembali lagi, muncul di pantai, dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Hati Nurani berbicara. Dia sama sekali tidak percaya pada Kin Fei yang. Di matanya, siapapun yang ada di dunia ini adalah orang yang egois. Dan meskipun iblis hati dan Kin Fei yang bersatu, hubungan antara keduanya ada di depan mereka. Jika Kin Fei yang bersikeras mencuri harta karun, iblis hati tidak dapat membantunya. Dalam perjalanan pulang, kecepatan Kin Fei yang sangat cepat. Setelah sepuluh kali bernafas, ia kembali ke perairan luar. Huo Hu segera memimpin semua orang ke sisi Kin Fei yang, setingkat dengan Kin Fei yang. Brengsek, bagaimana kau melakukannya? Serigala bermata putih segera bertanya dengan penuh semangat. Wajah orang lain juga penuh harapan. Melihat sekelompok orang seperti bayi yang penasaran, Kin Fei yang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Jangan tertawa. Tertawa lagi, aku beres-beres. Orang gila itu mengayunkan pedang segala kejahatan dan menatap Kin Fei yang dengan tatapan mengancam. Kin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, mengangkat tangannya, mengangkat keempat jarinya, dan berkata, empat kata, hukum hidup dan mati. Hukum kehidupan dan kematian. Sekelompok orang terkejut. Kanan. Hukum kehidupan dan kematian. Kin Fei yang mengangguk. Jangan menahan nafsu makan, bisakah kamu menghabiskan semuanya sekaligus? Serigala bermata putih memiliki wajah gelap. Orang ini pasti sengaja. Kin Fei yang tersenyum dan memberitahu sekelompok orang tentang temuannya sebelumnya dan verifikasi selanjutnya. Apa? Kekuatan misterius ini sebenarnya mengandung aura hukum kehidupan dan kematian. Sekelompok orang tercengang di tempat. Mengapa aku tidak mengetahuinya? Serigala bermata putih itu mencurigakan. Karena kamu belum menguasai hukum kehidupan dan kematian. Sekarang saya pada dasarnya yakin. Orang yang belum menguasai hukum kehidupan dan kematian tidak akan pernah bisa merasakan hukum kehidupan dan kematian dalam kekuatan misterius ini. Kata Kin Fei yang. 4719. Kalau begitu, hanya mereka yang menguasai hukum hidup dan mati yang bisa memasuki pulau peninggalan purba. Long Chen bertanya. Menurutku, seharusnya seperti ini. Kin Fei yang mengangguk. Mendengar ini, wajah sekelompok orang dipenuhi dengan senyum kecut. Hukum kehidupan dan kematian. Sejauh yang mereka ketahui, seluruh alam awan surgawi dan kerajaan Tuhan hanya diperintah oleh Kin Fei yang, iblis hati, dan kerajaan Tuhan. Bisa membayangkan berapa banyak makhluk yang ada di alam awan surgawi dan kerajaan Tuhan. Bicara saja tentang alam awan langit, jumlahnya tidak ada ratusan juta. Ini belum menambahkan neraka Pluto, alam kuno, Dakin, dan benua yang terlupakan. Mengenai kerajaan Tuhan. Niscaya, lebih banyak lagi. Jika dihitung dengan cara ini, nilainya adalah 1 berbanding 1 miliar. Kondisi ini sungguh berat. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, tidak peduli berapa banyak pembantu yang Anda miliki, selama Anda tidak memahami aturan kelahiran dan kematian, Anda tidak akan dapat memasuki sisa-sisa kuno. Tidak sesederhana itu. Menurut analisis dan penilaian ku sebelumnya, jika tidak ada situasi seperti aku dan iblis, akan sulit untuk masuk bahkan jika kamu menguasai hukum hidup dan mati. Kata Qin Fei. Karena sebelumnya, mereka tidak dapat menangkap nafas hukum kehidupan dan kematian sebelum keduanya digabungkan. Jika Anda tidak dapat menangkapnya, tentu saja tidak ada cara untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan misterius itu. Dengan kata lain, Anda tidak bisa masuk tanpa kecocokan. Lu Jiajin bertanya. Iya. Qin Fei yang mengangguk. Sekelompok orang berkedut di sudut mulut mereka. Kalau begitu kemungkinannya bahkan lebih kecil lagi. Di dunia ini, saya khawatir hanya Qin Fei yang bisa masuk. Karena hanya dia yang memiliki setan. Dan, dengan setan hati, Anda harus memiliki sutra hati hunyuan. Karena kombinasi tersebut membutuhkan sutra hati hunyuan. Baiklah. Saya cukup baik. Lu Jiajin tersenyum pahit. Jika tidak ada Qin Fei yang dan para iblis, siapapun di tempat seperti ini hanya bisa berhenti. Kalau begitu, sekarang kita semua bisa masuk. Tanya Serigala bermata putih. Ini. Menurut akal sehat, aku seharusnya bisa menerimamu. Tetapi tempat semacam ini jelas tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Jika terjadi kecelakaan, mengapa kalian tidak membiarkan salah satu dari kalian datang dan melihatnya? Qin Fei yang mengamati kerumunan dan bertanya. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Aku yang paling muda. Bahkan jika vitalitasku dirampas, itu tidak masalah. Li Feng mengangkat tangannya dan memamerkan giginya. Apakah kamu mengatakan kita sudah tua? Sekelompok orang tiba-tiba menatap Li Feng. Terutama beberapa wanita. Karena wanita, yang paling tak terdengar adalah kalau ada orang lain yang bilang kalau dirinya sudah tua. Tidak, tidak. Li Feng melambaikan tangannya dengan cepat. Saya tidak menyangka bahwa suatu kebenaran besar akan membangkitkan kemarahan publik. Camilan panjang, terkadang, Anda tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, turunlah. Li Feng buru-buru melompat ke atas perahu dan tersenyum pada orang gila itu dan yang lainnya. Orang gila itu menyeringai dan berkata, kamu bilang kami sudah tua, ini pasti sudah keterlaluan. Tapi kalau kamu mau bilang kami sudah tua, maka memang pantas disebut tua sekarang. Gulungan. Wajah serigala bermata putih itu berubah hitam. Kakak jadi begini, bukankah karena dia maju ke garis depan, dan sekarang dia masih menertawakannya. Apakah ada rasa kemanusiaan? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bersama orang-orang ini, di lingkungan manapun Anda berada, Anda tidak akan bosan. Karena mereka semua adalah pemain aktif. Langsung, dia menarik kembali pandangannya, mengemudikan perahu, dan membawa Li Feng ke daerah Wanzang. Hukum kehidupan dan kematian bergulir dan menyatu dalam kehampaan. Wajah Qin Fei yang sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Namun, penampilan Li Feng terlihat jelas, menua. Berhenti sekarang. Teriak orang gila itu. Meskipun di permukaan dia selalu menindas bocah kecil ini, namun sebenarnya, entah dia orang gila atau serigala bermata putih, dia sangat peduli terhadapnya di dalam hatinya. Ekspresi Qin Fei yang juga sedikit berubah, dan dia segera mengemudikan perahu, memimpin Li Feng keluar. Tidak berhasil. Dengan cara ini, hanya dia dan iblis dalam batinnya yang bisa memasuki pulau peninggalan kuno itu. Tidak apa-apa. Tanya serigala bermata putih. Bagus. Li Feng menggelengkan kepalanya dengan rasa takut yang masih ada, dan dengan lambayan tangannya, kekosongan itu berubah menjadi cermin. Dia menatap dirinya sendiri dicermin dengan ekspresi sedikit terkejut. Kemudian, di bawah tatapan semua orang yang tercengang, dia mengucapkan kalimat yang menjengkelkan, kelihatannya jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Sepertinya itu hal yang baik. Sudut mulut semua orang berkedut dan mereka ingin menamparnya. Dong Yuexian mengerutkan kening dan berkata, jadi sekarang, kita hanya bisa berdiri di sini dan menatap. Kalau tidak, Dong Tianchen tersenyum pahit. Jelas. Bahkan jika Qin Fei yang dan iblis hati bisa masuk, mereka tidak akan bisa menginjakan kaki di sisa-sisa kuno itu. Brengsek. Orang gila itu meraung kesal. Kalau begitu kamu tunggu saja di luar. Pulau peninggalan purbakala itu memang besar, tetapi sekarang aku dan iblis hati telah bersatu, kecepatannya tidak lambat, tidak akan butuh waktu lama untuk mencari ke seluruh pulau. Qin Fei yang tersenyum. Lalu siapa tahu, berapa banyak harta karun yang kamu temukan. Dong Yuexian mengerutu. Qin Fei yang juga tidak marah, dan tersenyum ringan, jika kamu tidak khawatir, kamu bisa masuk bersamaku. Begitu kata-kata ini keluar, Dong Yuexian langsung membeku di sana. Pokoknya, tidak peduli berapa banyak hukum terkuat yang ada, salah satunya adalah hukum saudara, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Serigala bermata putih tersenyum. Kakak. Salah. Kakek, jangan lupa janjimu padaku. Mo Xiaoke mengedipkan matanya yang besar dan menatap serigala bermata putih itu dengan penuh cinta. Serigala bermata putih itu tampak kaku. Saya benar-benar lupa yang ini. Salah. Kakek. Dia langsung menatap Mo Xiaoke dan mengeluh dengan serius, Xiaoke, jika kamu menginginkan ini, saudara ke akan menyesalinya. Jangan-jangan-jangan. Mo Xiaoke menggelengkan kepalanya cepat dan berkata sambil menyeringai, Kakak, kamu yang paling tampan. Hampir sama saja. Serigala bermata putih itu terkekeh. Wajah tua itu membuatnya tampak seperti lelaki tua malang yang tidak dapat dibedakan darinya. Kalau begitu aku akan pergi. Kalian hati-hati. Qinfe yang mendesak, lalu dia mengemudikan perahu kecil itu menuju pulau peninggalan Purbakala lagi. Tuanku, mengapa Anda tidak melakukannya? Bukankah ini kesempatan yang bagus? Perairan yang jauh. Melihat monyet iblis bertelinga enam itu tak bergerak dan tak bereaksi apapun, binatang buas di sebelahnya mendesak. Kentut. Monyet iblis bertelinga enam itu berbalik dan lewat dengan satu telinganya. Kenapa memukulku lagi? Binatang buas itu sangat dirugikan. Apakah kamu otak babi? Pedang orang gila yang penuh kejahatan itu masih ada di sana, kau masih membiarkan raja membunuh mereka. Apakah kau mencoba membunuh raja? Lalu mengambil alih kekuasaan raja dan menguasai lautan timur. Kata monyet iblis bertelinga liu dengan marah. Apa? Binatang buas itu panik, dan dengan cepat berkata, Tuanku, bagaimana aku bisa memiliki keberanian? Lagipula, aku tidak memiliki kekuatan untuk menguasai lautan timur. Jadi, jika kamu memiliki kekuatan ini, apakah kamu benar-benar ingin menggantikan raja ini? Monyet iblis bertelinga enam itu berwajah hitam. Tidak, Tidak. Bahkan dengan kekuatan ini, aku akan selalu menjadi pengikut kecilmu, Sang Raja. Binatang buas itu tersenyum datar. Si monyet monster bertelinga liu memutar bola matanya dan mendongak ke arah orang gila itu, tampak sangat kesal. Kinfei yang telah pergi ke pulau peninggalan kuno, apa yang kau lakukan dengan pedang segala kejahatan? Apakah kamu tampan? Kamu bermain untuk siapa? Orang gila kecil, kau tidak bisa ceroboh. Serigala bermata putih berbisik. Menyapu sekitar laut. Sekarang Kinfei yang dapat memasuki pulau peninggalan kuno, mereka sudah bersemangat dan punya waktu untuk memikirkan masalah lain. Iya. Lu Jiajin mengangguk. Monyet iblis bertelinga enam sendiri berkata, untuk mencegah mereka meninggalkan laut timur hidup-hidup, mereka harus berhati-hati dan waspada, jangan sampai orang ini tiba-tiba membunuh mereka dan membunuh mereka secara tiba-tiba. Terutama pedang segala kejahatan. Sebelum Kinfei yang kembali dari peninggalan kuno, dia harus menyimpannya. Karena selama pedang segala kejahatan masih ada, sekalipun monyet iblis bertelinga enam punya nyali, dia tidak berani lari membuat onar. Lagi pula, orang ini juga takut mati. 4720. Mari kita bicarakan tentang Kinfei yang kendarai perahu dan mendarat di pulau lagi. Tak lama kemudian, sampailah ia di pegunungan depan, sambil memandangi gunung-gunung dan sungai-sungai di depan. Saya tidak tahu seberapa besar pulau ini. Kinfei yang berbisik. Karena keadaan gabungan hanya dapat bertahan selama setengah waktu, banyak waktu telah terbuang sia-sia sebelumnya, jadi Anda harus bergegas. Dia melompat dan mencoba terbang. Masih belum bisa terbang. Maka Anda hanya dapat menemukannya secara perlahan. Pikiran-pikiran spiritual bergulir, meliputi segala arah dalam sekejap. Tak peduli apakah di dalam air atau di bawah tanah, ia tidak dapat lepas dari pencariannya. Anehnya, ada ikan di dalam air. Masih ada makhluk di tempat seperti ini. Kinfei yang melompat maju, bagaikan seekor kerai yang lincah, ia pun segera jatuh ke sungai. Ia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, sungai pun mengalir deras, dan muncullah seekor ikan besar. Kinfei yang melambaikan tangannya, seekor ikan besar terpenjara dalam kehampaan, lalu terbang di depannya. Ikan besar panjangnya bisa mencapai setengah meter. Sisik-sisik di seluruh tubuhnya berwarna putih susu. Sekilas, sisik-sisik itu tampak seperti batu giyok bening yang sangat indah. Kinfei yang melepaskan pikiran spiritualnya dan berjalan menuju ikan besar. Setelah diperiksa, ia menemukan bahwa ikan besar ini, selain sedikit lebih baik, tidak memiliki hal yang istimewa, dan bahkan tidak memiliki dasar budidaya. Itu adalah ikan yang sangat biasa. Ikan biasa bisa bertahan hidup di Pulau Purba. Tidak kehilangan vitalitas. Aneh sekali. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk mempelajarinya. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan kekuatan untuk memenjarakan ikan besar itu pun lenyap. Setelah ikan besar itu kembali bebas, ia menyelam ke dalam air dengan bunyi gedebuk, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Setelah mencari beberapa saat, Kinfei yang melihat sebuah danau. Danau yang luasnya bisa mencapai ribuan kaki ini menghadirkan fenomena aneh-nan aneh. Ada gunung-gunung hijau dan air hijau di sekelilingnya, tetapi danau itu membeku, dan embun bekunya menguap. Mendekati danau, Kinfei yang merasakan arus dingin yang menggigit. Kerak es muncul di alis dan rambut. Jika terjadi sesuatu yang salah, pasti ada setan. Mata Kinfei yang berkedip-kedip, dan pikiran spiritualnya melesat pergi, menutupi danau es. Langsung. Dia adalah sebuah lelucon. Bahkan pikiran ilahi dapat merasakan hawa dingin yang mencengangkan. Mungkinkah? Kinfei yang tiba-tiba tampak teringat sesuatu, dan matanya tiba-tiba berkedip. Itu benar. Arti sebenarnya dari hukum es. Karena hanya makna mendalam dari hukum es lah fenomena aneh seperti itu dapat ada. Sinar kekuatan asal muncul. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan kekuatan asal meledak ke dalam danau es. Disertai ledakan keras, danau es itu pecah di tempat, menampakkan kawah berukuran beberapa ribu kaki. Di dasar lubang itu, ada sekumpulan api seperti kristal es, seperti bunga trate es. Kinfei yang sangat bersemangat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan makna sejati dari makna yang mendalam. Diperkirakan pulau peninggalan Purbakala ini juga memiliki tak kurang dari tujuh makna yang mendalam. Dia melompat, mendarat di dasar lubang, dan berjalan menuju makna sebenarnya dari makna sebenarnya. Tapi pada saat ini, es yang hancur itu tiba-tiba bergerak. Suara mendesing. Ikuti dengan saksama. Bongkahan-bongkahan es terangkat ke udara, melayang di angkasa, bergetar terus-menerus. Ya, Kinfei yang menyaksikan kejadian ini dengan curiga. Akhirnya, bongkahan es di seluruh danau es melonjak tinggi ke angkasa, dan napas yang mengerikan berangsur-angsur muncul. Apakah mungkin untuk menjadi monster? Kinfei yang mengerutu. Kalau saja dia tidak pernah mengalami di padang pasir, dia tidak akan memikirkan hal ini. Tapi sekarang, pasir kuning dari Gurun Tandus dapat mengembunkan monster pasir kuning, dan es batu ini juga dapat berubah menjadi monster. Sekarang, dia melangkah maju menuju kebenaran hukum es, dan sumber kekuatan muncul, menyelimuti kebenaran dari kebenaran. Tapi pada saat berikutnya, sebuah napas besar keluar, menghancurkan kekuatan sumber aslinya. Ikuti dengan saksama. Arti sebenarnya dari makna yang mendalam naik ke langit, tergantung di tengah-tengah semua batu es. Apa yang terjadi? Kinfei yang terkejut. Sebuah pemandangan menakjubkan terjadi kemudian. Bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan cepat, tetapi dalam sekejap mata, monster es muncul di bawah pandangan Kinfei yang. Monster es ini tingginya ribuan kaki, bagaikan gunung besar, ganas dan perkasa. Sungguh, hati Kinfei yang bergetar. Apa yang sebenarnya Anda takutkan? Dan, aura yang dipancarkan monster es ini jauh lebih kuat daripada monster pasir kuning dan monster pasir emas. Itu bahkan lebih mengerikan daripada monster yang muncul terakhir di padang pasir yang sunyi. Mengaum. Terdengar suara gemuruh. Monster es mengangkat tinjunya dan membunuh Kinfei yang. Kinfei yang tidak punya pilihan. Karena makna sejati dari makna mendalam sekarang ada di dalam tubuh monster es, ia harus dikalahkan untuk mendapatkan makna sejati dari makna mendalam ini. Ledakan. Tiga ribu inkarnasi dibuka. Setelah dia menyatu dengan iblis hati, dia menjadi inkarnasi dari enam ribu. Enam ribu inkarnasi, semuanya menguak rahasia utama. Empat lapis keinginan surgawi, menghantam tinju monster es itu dengan dahsyat. Ledakan. Disertai serangkaian suara keras yang mengguncang langit, monster es itu sebenarnya tengah menghancurkan rahasia pamungkas satu per satu. Apa? Wajah Kinfei yang tampak suram. Empat keinginan surga. Arti utama dari enam ribu hukum kehidupan dan kematian. Ada pula puluhan ribu makna hakiki hukum yang terkuat. Namun meski begitu, sebenarnya dia bukanlah lawan dari monster es ini, sekuat apa kekuatan ini. Ledakan. Tinju itu terjatuh. Gunung ini lebih besar dari gunung rata-rata. Bagaimana mungkin Kinfei yang berani menghadapinya secara langsung, dan buru-buru mundur. Tinju itu menghantam tanah. Retakan demi retakan muncul, bumi berguncang, gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh di semua sisi, persis seperti pemandangan akhir hari. Jika Kinfei yang menerima pukulan ini, bahkan jika dia dan iblis hati bersatu, dia akan mati di tempat. Jangan berani ragu lagi. Kekuatan asli yang diberikan Dong Yuexian padanya muncul. Totalnya ada 50 ribu cara. Kekuatan asal usul 50 ribu dao berubah menjadi semburan dahsyat yang menghantam kepala monster es itu. Dengan suara keras, kepalanya hancur di tempat. Arti sebenarnya dari makna yang mendalam segera terungkap. Tetapi, momen berikutnya. Kepala monster es yang patah dengan cepat ditata kembali dan menginjak Kinfei yang dengan kekuatan tak terbatas. Ini benar-benar merepotkan. Kinfei mengangkat alisnya. Monster es ini sebenarnya memiliki metode yang sama seperti monster pasir kuning tersebut. Kekuatan sumber aslinya sebesar 50 ribu dao, berubah menjadi 50 ribu anak panah, memancarkan daya penghancur dunia, membunuh monster es dengan gila-gilaan. Untuk sesaat, tubuh besar monster es itu dimasukkan melalui saringan. Setelah beberapa tarikan napas, tubuhnya tiba-tiba runtuh. Tapi ini belum berakhir. Kinfei yang melambaikan tangannya, semua kekuatan sumber asli dengan cepat menenggelamkan es batu, dan es batu ini segera berubah menjadi uap air dan menghilang di dunia. Akhirnya. Di tempat ini, tak ada lagi es batu, bahkan tidak ada lagi bui es, hanya makna sebenarnya dari makna yang mendalam, yang tertahan dalam kekosongan di atas. Tidak mungkin untuk membentuknya kembali seperti ini. Kinfei yang mengerutu. Menurut pemahaman monster pasir kuning, hanya di tempat yang ada pasir, ia dapat terlahir kembali secara terus-menerus. Namun, suaranya belum berakhir. Air sungai dikejauhan naik ke udara dan berubah menjadi gelombang besar, membanjiri langit, dan mengalir deras ke sini. Apa yang terjadi? Kinfei yang terkejut. Tunggu. Tiba-tiba, matanya bergetar. Es merupakan transforman air, dan keduanya homolog. Dengan kata lain, selama ada air, air masih dapat mengembun menjadi es. Bagaimana ini bisa diselesaikan? Aku tidak bisa menghancurkan makna sebenarnya dari hukum es. Kinfei yang mengerutkan kening. Dia telah melihat bahwa alasan mengapa monster es dapat terus beregenerasi sepenuhnya karena makna sebenarnya dari hukum es. Dengan kata lain, inilah makna sebenarnya dari makna mendalam inilah yang menuntun semua ini. Dan masih banyak lagi. Saya ingat ketika menghadapi monster pasir kuning, ada kesadaran yang tersembunyi di kristal energi itu. Sama. Kesadaran juga tersembunyi dalam api yang dilihat oleh kerangka itu. Mungkinkah itu? Ada pula kesadaran dalam kebenaran yang mendalam ini. Kepikiran soal ini. Kinfei yang membuat keputusan yang menentukan, dan pikiran spiritualnya membanjiri langit. Meskipun cuaca dingin yang menusuk. Sekalipun hal itu dapat menyakiti jiwanya, dia tetap mengertakkan gigi dan bertahan. Namun, dia tidak menemukan keberadaan yang sadar dalam arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Tepat saat dia bingung. Tiba-tiba, jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Meskipun tidak ada kesadaran dalam kebenaran mendalam, tetapi aura misterius ditemukan. Napas ini, tersembunyi dalam makna sebenarnya dari makna yang mendalam, sangat samar, dan sulit dideteksi jika Anda tidak merasakannya dengan cermat. Apakah benda ini sedang bekerja? Kinfei yang terkejut. Indra ilahi, mengalir menuju atmosfer misterius itu. Engah. Hasil. Bukan saja dia tidak menghapus aura misterius itu, sebaliknya, jiwanya terluka parah, dan setegup kemarahan dan darah menyembur keluar. Sangat kuat. Kinfei yang terkejut. Sekarang. Dia dan iblis hati berada dalam kondisi menyatu, jadi mereka tidak dapat menghapus aura misterius ini. Dia bahkan terpukul keras oleh aura misterius ini. Sungguh luar biasa. Sudah terlambat untuk mengatakannya, maka segeralah. Sungai telah mengalir deras. Mata Kinfei yang tenggelam, dan kekuatan 50 ribu asal memadatkan pesona, memenjarakan makna sebenarnya dari hukum es, dan pada saat yang sama memisahkan sungai-sungai. Wow. Gemuruh. Air terus-menerus menghantam penghalang. Arti sebenarnya dari makna mendalam itu juga terhempas gila-gilaan, seakan ingin lepas. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan asal muasal 50 ribu dao. Kecuali ada yang seperti Mo Xiaokei, tidak ada kemungkinan bisa dipecahkan sama sekali. Tetapi, meskipun sungainya kini telah diblokir dan kelahiran kembali Monster S telah dicegah, pada akhirnya hal itu merupakan gejala, bukan obat permanen. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, Anda harus menghapus aura misterius itu. Tetapi, niat ilahiyahnya tidak dapat melakukan itu sama sekali. Apakah mungkin saya harus mengambilnya kembali dan meminta bantuan semua orang? Itu akan membuang-buang waktu. Dan kekuatan asal-usul pasti dapat menghancurkan aura misterius ini, tetapi jika Anda benar-benar melakukannya, maka menunggu kekuatan asal-usul menghancurkan aura misterius ini sama saja dengan menghancurkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Ini pasti tidak akan berhasil. Apa yang mereka lakukan di alam rahasia? Bukankah itu berasal dari makna sebenarnya dari makna yang mendalam? Sekarang sulit untuk menemukannya dan menghancurkannya dengan tangan Anda sendiri. Bukankah ini sama saja dengan mencoba menderita? Qin Fei yang mencoba lagi. Namun masih belum mampu menghancurkan suasana misterius itu. Bahkan, jika terus berlanjut, jiwanya akan rusak parah. Karena pikiran ilahi berasal dari jiwa ilahi. Pikiran ilahi yang terluka juga akan membahayakan jiwa ilahi. Sudahlah. Setelah memikirkannya berulang-ulang, Qin Fei yang menghela nafas, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke orang gila dan yang lainnya untuk meminta bantuan dengan makna yang mendalam ini. Saya percaya siapapun yang bekerja sama pasti dapat menghancurkan aura misterius ini. Jangan terburu-buru, luangkan waktu saja. Hebatnya, dia bekerja keras, tujuh masuk dan tujuh keluar. Dia hanya bisa bekerja keras. Karena orang lain tidak bisa masuk sama sekali.